Terima kasih telah menonton Transcending the Nine Heavens Chapter 501 Kejam dan Tidak Bersyukur Mo Tian Yun mengalami perjalanan yang bergelombang sepanjang perjalanan. Hanya 70 atau 80 dari 200 ahli yang tersisa saat mereka kembali ke klan Mo. Apalagi semua orang terluka. Lebih dari 100 orang telah kehilangan nyawa dalam perjalanan. Setelah itu, dia disambut oleh Mo Tian Ji yang berwajah muram begitu dia memasuki gerbang klan. Mo Tian Yun, apakah kamu masih memiliki wajah untuk kembali? Mo Tian Ji menyilangkan tangan di belakang punggungnya, dan mengambil posisi memerintah. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu harus mengetahuinya dengan jelas klan kita mempunyai 8 aset besar. Dan, kamu telah menggadaikan 4 di antaranya. Bravo, Mo Tian Yun. Kamu sangat berani Mo Tian Ji dengan dingin berkata, Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu telah membahayakan keselamatan dan keamanan klan Mo kita? Faktanya, ini telah menjadi pertanyaan hidup atau mati bagi kita sekarang. Kulit Mo Tian Yun menjadi pucat pasi. Dia menjawab, Aku adalah calon pemimpin klan Mo bukan kamu hak apa yang kamu miliki untuk menanyakan pertanyaan seperti itu padaku. Mo Tian Ji mencibir dan menjawab, Kamu telah membuat kesalahan besar, Namun kamu masih berpikir kamu bisa menjadi pemimpin klan di masa depan. Apakah kamu ngobrol sambil tidur atau apa? Mo Xin Chen datang dari belakang dan berkata, Tian Yun, ada apa? Mo Tian Yun berlutut dengan gedebuk, Dan mulai menitikkan air mata, Anakmu tidak kompeten. Dia menjelaskan semua yang terjadi setelah dia mengatakan ini, Anak ini sedang berpikir. Klan Mo Ku akan bangkit, Aku akan menjadi klan nomor satu di tiga langit tengah jika aku menang. Tidak ada klan lain yang bisa menantang kita, Tapi, siapa sangka? Pertaruhan yang pasti seperti itu akan berubah menjadi kecelakaan. Mo Xin Chen menghela nafas dalam-dalam, Dan merosot karena kecewa. Dia sepertinya telah berumur beberapa dekade dalam sekejap. Dia masih memiliki harapan ketika mendengar kejadian ini sebelumnya. Dia mengira itu hanya rumor. Namun, dia tidak punya ilusi lagi untuk diterapkan sekarang. Putra sulungnya yang selalu dia percayailah yang telah melakukan tindakan keterlaluan dia telah menghancurkan setengah kekayaan klan Mo dalam satu kali kejadian. Mo Xin Chen melontarkan pandangan kecewa ke arah Mo Tian Yun. Dan, dia terus memandangnya seperti itu untuk waktu yang lama. Kemudian, dia akhirnya menghela nafas melankolis, Kongres para tetua akan memberikan penilaian padamu. Wajah Mo Tian Yun tiba-tiba menjadi pucat. Pertemuan para tetua pun terjadi segera setelah itu, Dan bahkan lebih ketat lagi terhadap Mo Tian Yun. Mo Tian Yun dihukum karena beberapa kejahatan sekaligus, Dan dengan demikian dicopot dari posisi tuan klan muda saat itu juga. Dia kemudian terdaftar sebagai kandidat. Sama seperti Mo Tian Ji. Hukuman ini agak ringan karena tetua agung Mo Wu Xin telah melakukan diskriminasi demi kebaikan Mo Tian Yun. Kalau tidak, Mo Tian Yun akan dijatuhi hukuman mati. Di malam yang sama. Malam sudah larut, dan gelap. Mo Tian Yun diam-diam menyelinap keluar dari tempat dia dikurung, Dan diam-diam berjalan menuju halaman tetua agung Mo Hu Xin. Dreaming of Agental dan Sabre selalu disimpan dengan aman di kediaman tetua agung Mo Hu Xin. Dan, Mo Tian Yun jelas mengetahui fakta ini. Mo Tian Yun telah melalui pertimbangan yang panjang dan menyakitkan sebelum dia mengambil keputusan ini. Dia tidak punya jalan keluar lain. Dia harus menyerahkan nyawanya sendiri jika dia tidak bisa menyerahkan Dreaming of Agental dan Sabre. Dan itu karena dia benar-benar bangkrut saat ini. Lupakan periode minimal 3 hari. 6 hari telah berlalu. Dengan kata lain, dia harus membayar 4,4 miliar jika dia memilih untuk membayar utangnya dalam bentuk uang saat ini dapat dikatakan bahwa uang yang dikumpulkan setelah menjual seluruh klan Mo masih belum mencapai target ini. Mo Tian Yun melihat ke pintu kayu di pintu masuk. Dia diam-diam menggenggam beberapa benda di dadanya. Pandangan rumit muncul di matanya. Itu disertai dengan sedikit kesedihan. The Great Elder selalu memperlakukan saya dengan cinta dan perhatian. Dia selalu memperlakukanku seperti cucunya sendiri. Dari bayi hingga dewasa. Aku akan baik-baik saja selama tetua agung ada. Tak peduli seberapa besar dan berapa banyak kesalahan yang kubuat. Dapat dikatakan bahwa tetua agung sendiri telah membuka jalan bagiku menuju posisi tuan klan muda. Apa yang akan saya lakukan malam ini benar-benar melampaui sikap tidak berbakti, pengkhianatan, dan bidah. Tapi, aku pasti akan mati jika tidak melakukannya. Wajah Mo Tian Yun menunjukkan rasa sakit karena kontradiksi. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia ingin berbalik dan pergi beberapa kali. Tapi, dia akhirnya tidak melakukannya. Dan, dia hanya berdiri di bawah cahaya bintang untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengangkat tangannya, dan mengetuk pintu dengan lembut. Matanya terpejam saat jarinya mengetuk pintu. Namun, matanya menjadi kejam saat dia membukanya lagi. Dan, raut wajahnya menjadi seram. Tok-tok, siapa ini? Suara samar tetua agung Mo Wu Xin datang dari dalam. Tetua agung, ini Tian Yun, jawab Mo Tian Yun dengan hormat. Kenapa kamu datang ke sini? Mo Wu Xin bertanya dengan bingung, apa yang kamu lakukan di sini pada saat kritis seperti ini? Sepertinya dia mempertimbangkan hal ini cukup lama. Kemudian, pintu akhirnya terbuka dengan suara berderit. Mo Tian Yun melangkah masuk. Kemudian, dia segera berbalik dan menutup pintu. The Great Elder selalu menjadi orang yang eksentrik dan tertutup. Dia tidak pernah mengizinkan pelayan manapun berada di dekatnya. Dan, dia selalu lebih suka menyendiri. Tian Yun, kenapa kamu datang pada jam segini? Lampu minyak menyala dengan tenang di dalam ruangan. Faktanya, satu-satunya lampu tampak seperti wadah pengorbanan. Saya telah gagal memenuhi harapan tetua agung. Jadi, saya datang untuk meminta maaf secara langsung, Mo Tian Yun berlutut dengan penuh hormat. Huh! Mo Wu Xin menghela nafas. Jejak kesedihan muncul di wajah kurusnya saat dia berkata, Apa yang telah kamu lakukan kali ini? Jauh dari tidak masuk akal. Itu terlalu tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan seperti itu? Apa yang kamu pikirkan? Saya membuat kesalahan perhitungan. Air mata mulai mengalir di wajah Mo Tian Yun saat dia tetap berlutut di tanah. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dreaming of a gentel dan sabre itu dipasang di sarung biasa, dan saat ini tergantung di dinding di belakang Mo Hu Xin. Kamu telah membuat kesalahan besar sehingga aku tidak bisa membantumu. Bahkan jika aku mau, aku akan kehilangan posisiku di klan Mo jika aku mencobanya. Mo Hu Xin menghela nafas dan berkata, Aku telah mengerahkan seluruh upayaku untuk menekan niat semua orang untuk mendukung Tian Ji selama bertahun-tahun. Dan, aku melakukan itu untuk mendukungmu bahkan rencanamu untuk berurusan dengan adik-adikmu di tiga langit bawah. Juga dirancang oleh Ku. Mo Hu Xin dengan lembut membanting telapak tangannya ke atas meja, dan dengan marah berkata, Adikmu Qing Wu memiliki tiga yin meridian di tubuhnya tapi, mereka rusak karena konspirasimu tahukah kamu apa yang terjadi. Tiga yin meridian mewakili. Mereka mewakili penambahan pakar tingkat kaisar yang kuat ke klan Mo saya dalam waktu beberapa dekade setidaknya tingkat kaisar pada saat itu apakah kamu mengerti. Klan Mo telah berada dalam fase paling kuat dan makmur meskipun hanya memiliki tiga pakar tingkat kaisar nenek Mo yang telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Hanya Tuhan yang tahu apakah dia hidup atau mati. Mo Tian Yun berkeringat beras. Mo Hu Xin dengan marah mengusap janggutnya, Kau tahu, hatiku merasa tidak nyaman setiap kali aku melihat gadis kecil yang malang itu. Jadi, aku tidak punya pilihan selain membuat keputusan untuk menikahkannya agar aku bisa mengeluarkannya dari pandanganku apa yang tidak dilihat mata, hati tidak bersedih. Aku terus menekan Tian Ji selama bertahun-tahun, dan aku terus menyingkirkan rintangan yang menghalangi jalanmu dan, kamu mempertaruhkan setengah kekayaan klan Mo pada saat yang sangat krusial ini. Mo Hu Xin menghadap ke atas, dan menghela nafas dalam-dalam, kamu datang ke sini larut malam untuk memintaku membantumu. Tapi, bagaimana caranya? Mo Tian Yun menangis saat dia bersujud di tanah, aku tahu bahwa aku telah menghianati harapanmu, dan mengecewakanmu. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan menghancurkan usaha kerasmu. Aku harap aku bisa mati untuk membalas budimu. Kamu tidak perlu mati untuk membalas budiku. Mo Hu Xin mengerutkan alisnya sambil merenung dan berkata, sekarang, melucutimu dari posisimu sebagai ahli waris hanyalah tindakan sementara. Kita harus menunggu waktu yang tepat, dan terus membinamu sampai saat itu. Kita hanya perlu menggunakan beberapa trik di sana-sini. Itu saja. Seharusnya itu bukan tugas besar. Dia berbicara sebanyak ini sebelum dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ekspresi bingung muncul di matanya segera setelahnya. Dia kemudian menggaruk kepalanya, dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Mo Tianyun panik dan bertanya, Tetua Agung, ada apa? Kenapa aku merasa pusing? Tianyun, apa yang terjadi padaku? Mo Hu Xin menggelengkan kepalanya. Dia dengan erat mengerutkan alis putihnya. Kemudian, tubuhnya mulai bergoyang, dan dia hampir terjatuh dari kursinya. Namun, Mo Hu Xin yang menyedihkan ini masih belum mencurigai Mo Tianyun. Tetua Agung, kamu. Mo Tianyun berseru dengan khawatir. Tubuh Mo Hu Xin tiba-tiba mulai bergetar. Dia entah bagaimana menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri dengan berpegangan pada meja. Kemudian, dia dengan keras menoleh, dan menatap Mo Tianyun dengan tatapan tidak percaya di matanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Tianyun, itu kamu. Bukan, masih ada sedikit keraguan dalam suaranya. Mo Tianyun yang dilanda kepanikan perlahan berdiri sementara Mo Hu Xin masih menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Setiap tindakan dan gerakan Mo Tianyun tiba-tiba menjadi tenang dan tidak berubah-ubah. Dia menepuk-nepuk debu yang ditangkapnya dengan berlutut di tanah. Kemudian, dia mengeluarkan sesuatu dari dadanya, dan meletakkannya di depan Mo Hu Xin karena dia masih tidak yakin. Benda tak dikenal ini meleleh, dan tampak seperti lendir hidung. Mata Mo Hu Xin tiba-tiba menjadi tidak bernyawa saat melihatnya. Mo Tianyun dengan tenang menjawab, Tetua Agung, mohon maafkan saya. Saya tidak ingin menggigit tangan yang memberi saya makan. Tapi, saya tidak punya cara lain. Mata Mo Hu Xin hampir menjadi kaku saat dia melihat ke arah Mo Tianyun. Dia tidak percaya bahwa Mo Tianyun telah berbalik melawan orang yang selalu mendukungnya tanpa syarat, dan telah mencoba semua yang dia bisa untuk memberikan bantuan penuh. Untuk alasan apa, oke. Mata Mo Hu Xin yang tak bernyawa menatapnya. Bibirnya bergetar. Lidahnya menjadi agak kaku. Dan, ini menyebabkan dia menambahkan oke yang tidak perlu di akhir kalimat interogatif. Kenapa? Karena aku ingin menyelamatkan hidupku Mo Tianyun menatapnya dengan perasaan bersalah. Dia kemudian berkata dengan suara yang menyakitkan, Tetua Agung, faktanya adalah aku tidak ingin membunuhmu. Lagi pula, kamu sangat baik padaku. Faktanya, kamu selalu seperti itu sejak masa kanakan aku. Kamu adalah selalu begitu baik. Aku dengan tulus ingin membalas budimu. Aku juga ingin menjagamu, dan memenuhi kebutuhanmu di masa tuamu. Aku ingin melayanimu selagi kamu menikmati tahun-tahun masa pensiunmu. Tapi, aku tidak bisa. Dan, itu karena kamu tidak akan pernah mengizinkanku untuk mengambil mimpi pedang tarian lembut. Kamu menganggap pedang ini sebagai harapan kebangkitan klanmu. Tapi, tahukah kamu bahwa pedang ini adalah satu-satunya harapanku? Bertahan hidup saat ini. Mo Tian Yun berteriak dengan suara rendah, Bagaimana aku bisa mendapatkan pedang ini jika aku tidak menyingkirkanmu? Mo Hu Xin dengan keras kepala menatap Mo Tian Yun dengan tatapan suram di matanya. Namun, sorot matanya perlahan berubah menjadi sedih, dan sepertinya dia perlahan sekarat karena patah hati. Sorot matanya adalah representasi dari momen kesadaran ketika seseorang mengetahui bahwa kerja keras dan perjuangan seumur hidup yang telah dia lakukan ternyata hanyalah tumpukan sampah. Di hari terakhir hidupnya. Keputus asaan yang luar biasa itu. Dan perasaan gagal total membuat seseorang sakit. Dan sangat tertekan sehingga mereka hanya memiliki keinginan untuk mati. Mo Tian Yun mengulurkan tangannya, dan melepaskan memimpikannya pedang tarian lembut dari dinding. Dia memegangnya di tangannya, dan perlahan berkata, Tetua Agung, kamu pasti merasa bersalah, kan? Sangat marah. Apakah kamu ingin balas dendam? Dia tersenyum lembut dan melanjutkan, Tetapi, kamu tidak akan mendapat kesempatan. Ini adalah racun yang melumpuhkan tujuh wewangian. Aku telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Sebenarnya aku enggan melakukan ini karena tidak banyak anjing tua yang setia sepertimu. Bisa dibilang aku merendahkanmu terlalu dini. Kamu telah menjadi anjingku sejak kecil. Dan, kamu telah melayaniku dengan baik sampai sekarang. Namun, Mo Tian Yun mendekati wajah Mo Wu Xin dan berbisik, Seekor anjing akan selalu menjadi seekor anjing kekuatan tingkat kaisar. Tapi tetap saja seekor anjing ia akan ditinggalkan setiap kali pemiliknya ingin membuangnya karena itu hanyalah sebuah anjing ia bisa menggigit cukup keras, tapi itu Tetap saja seekor anjing apakah kamu mengerti. Anjing tua And Transcending the Nine Heavens Chapter 502 Lebih Buruk Dari Binatang Tujuh wewangian racun yang melumpuhkan Seluruh tubuhnya telah lumpuh. Selain itu, dia tidak bisa menggunakan teknik pengumpulan laut jiwa karena dia juga belum mencapai tingkat raja. Tidak ada pengecualian dalam hal ini bahkan pakar tingkat kaisar di puncak kelas 9 pun tidak. Tubuh Mo Wu Xin menggigil. Tubuhnya seharusnya tidak bisa menggigil di bawah pengaruh tujuh racun yang melumpuhkan wewangian. Tapi, hatinya begitu tergerak secara emosional sehingga dia berhasil mengatasi efek racun yang luar biasa ini. Tubuhnya menjadi kaku, dan dia tidak bisa bergerak. Tapi, dia masih tidak bisa mengendalikan gemetarnya yang terus-menerus dan naluriah. Dia tidak bisa berbicara. Tapi, matanya bersinar dengan penyesalan yang mendalam. Dia ingin mengatakan banyak hal, tetapi dia tidak dapat berbicara sama sekali. Dia ingin mengatakan, Kamu bukan putra Mo Xin Chen, ah. Kamu adalah cucu kandungku, ah. Kamu adalah putra dari putraku Mo Xin Hai Anda adalah keturunan langsung dari garis keturunan saya. Saya telah memanipulasi seluruh klan Mo pada saat istri Mo Xin Chen melahirkan putra pertamanya. Dan, aku menukar bayi mereka yang baru lahir denganmu. Kamu bukan putra Mo Xin Chen. Kamu adalah cucuku. Orang tua ini membunuh banyak orang sehingga kamu bisa menjadi tuan klan dari klan Mo. Saya menenggelamkan bayi yang baru lahir itu saat dia masih hidup. Dan, aku bahkan membunuh ibu kandungmu. Ayahmu Mo Xin Hai mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu, dan dia ditemukan tewas. Jadi, hanya orang tua ini yang mengetahui sejarah dan kebenaranmu, ah. Orang tua ini selalu baik padamu. Aku telah bersikap baik padamu sejak kamu masih sangat muda. Apa menurutmu tidak ada alasan dibalik itu? Orang tua ini adalah pakar tingkat kaisar dan tetua tertinggi klan Mo. Mengapa saya harus menjadi anjing di bawah anak nakal yang belum dewasa dan tidak berpengalaman seperti Anda? Apa kamu benar-benar mengira aku orang semurah itu? Apakah menurutmu tidak ada alasan? Apakah menurutmu tidak ada alasan? Apakah menurutmu tidak ada alasan? Dadanya berdebar kencang. Dia berteriak di dalam hatinya. Tapi, kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Saya merencanakan seluruh hidup saya. Aku memanipulasi seluruh klan Mo sepanjang hidupku. Siapa sangka lelaki tua ini akhirnya mati di tangan cucu kandungnya sendiri? Siapa sangka aku akan mati di tangan cucu yang aku asuh sendiri? Aku merasakan sakit yang tak terduga untuknya. Aku memutar otak untuknya. Saya melakukan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya untuknya itu adalah tindakan yang tidak masuk akal. Masing-masing dari mereka aku menjadi sangat tidak berperasaan terhadapnya. Dan, aku melakukan segala jenis kejahatan untuknya. Dan, dia akhirnya membunuhku. Mo Wuxin tiba-tiba merasa konyol. Fakta ini sangat lucu. Dan, itu tragis dalam arti yang sangat ironis. Dia akan tertawa terbahak-bahak jika dia bisa bersuara saat ini. Dan, dia akan menertawakan nasibnya. Anjing tua, apakah menurutmu ini lucu? Mo Tianyun dengan tajam melihat ekspresi di mata Mo Wuxin. Dia kemudian berbicara dengan suara rendah, sungguh menjengkelkan melihatmu tersenyum. Dia kemudian menghunuskan pedangnya. Cahaya pedang itu luar biasa dan seterang mimpi. Tapi, tangan Mo Tianyun menggigil. Dia sendiri tidak mengetahui alasan dibalik ini. Bahkan hatinya menggigil. Namun, dia dengan cepat mengendalikan getarannya. Saya orang yang berprestasi. Bagaimana tanganku bisa gemetar karena anjing tua ini? Dia mungkin telah melakukan banyak hal untukku, tapi... Anjing tua tetaplah anjing tua. Entah itu anjing tua. Atau hanya seekor anjing itu masih seekor anjing. Dia adalah seekor anjing. Hanya itu dia. Mo Tianyun mengatupkan giginya. Dia menebas pedangnya, dan cahaya pedang yang indah itu padam untuk menusuk. Dan, dia dengan keras menusukkannya ke jantung Mo Wuxin. Dia memaksakan dirinya sedemikian rupa sehingga bila pedangnya menembus dada Mo Wuxin. Faktanya, sebagian besar bilahnya keluar dari punggungnya. Tubuh Mo Wuxin bergetar. Pupil matanya juga membesar. Dia tidak pernah mengharapkan hal ini dalam mimpi terliarnya. Dia selalu bertindak melawan hati nuraninya untuk menjamin masa depan Mo Tianyun. Dia telah menutupi jebakan Mo Tianyun terhadap Mo Tianji dan Mo Qingwu. Kemudian, dia tanpa malu-malu mengambil pedang ini dari Mo Qingwu. Namun, cucu kandungnya sendiri telah mengambil pedang ini saat ini, dan menusukkannya ke jantungnya. Mo Tianyun dengan muram melihat murid Mo Wuxin yang membesar. Dia kemudian dengan dingin mengertakkan giginya karena murid-murid ini membuatnya agak marah dan bingung. Jadi, dia dengan jahat berkata, Kamu belum mati. Kamu masih menatapku. Apa kamu pikir kamu tidak akan mati jika terus menatapku? Apa kamu pikir aku takut? Ya. Dia telah mengatakan bahwa dia tidak takut. Tapi, suaranya menggigil. Tapi kemudian, dia tiba-tiba berteriak ketakutan dan ketakutan. Itu karena kemampuan akting Mo Wuxin tiba-tiba pulih ketika jantungnya ditembus oleh pedang. Tidak diketahui dari mana kekuatan ini berasal, tapi dia mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang itu. Kekuatannya sepertinya sudah pulih meski berada di ambang kematian. Seolah-olah ini adalah pancaran terakhir matahari terbenam. Dia memiliki kemampuan penuh untuk mengakhiri hidup Mo Tianyun dengan tangannya saat ini bagaimanapun, Mo Tianyun bukanlah pakar tingkat kaisar. Dan, dia juga tidak mengetahui tirani sebenarnya dari pakar tingkat kaisar. Namun, Mo Wuxin tidak menyerangnya. Dia hanya menatap Mo Tianyun dengan kesedihan yang tak ada habisnya di matanya. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Dia dengan kuat memegang pedang itu dengan tangannya. Tangannya juga mengeluarkan darah tanpa henti. Dia kemudian berkata dengan suara rendah dan dalam, Tianyun. Kamu membunuhku. Kamu membunuhku. Kamu harus tahu bahwa. Aku adalah kakekmu. Aku adalah kakekmu. Kamu cucu kandungku. Cucuku sendiri ah. Mo Wuxin mengatakan ini dengan suara yang dalam dan pelan, dan tetesan air mata terus mengalir dari mata lamanya setiap kali berkedip. Apa? Mo Tianyun mundur dua langkah, dan duduk di tanah. Kemudian, dia mengayu kakinya di tanah untuk menyelinap ke belakang. Apa? Apa yang kamu katakan? Aku kakekmu. Aku kakek kandungmu. Mo Wuxin dengan keras mengeluarkan bui darah. Dia menatap Mo Tianyun dengan air mata berlinang, dan berbicara dengan terbata-bata. Pada masa itu, aku. Dia tergagap dan mengungkapkan kebenaran seperti guntur menyambar dari langit di depan Mo Tianyun. Aku kakekmu. Itu kebenarannya. Mo Wuxin dengan sedih menutup matanya, kamu menginginkan pedang ini. Kamu bisa saja bertanya, bagaimana aku bisa menolakmu. Kakekmu juga. Tidak ingin hidup. Jika itu menanggung. Hidupmu. Bagaimana mungkin aku tidak menyerah. Pedang untuk hidupmu. Kakekmu. Bisa berkorban. Begitu banyak pedang seperti ini. Untukmu. Apapun untukmu. Mo Tianyun tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia telah membunuh kakek kandungnya dengan tangannya sendiri. Kemudian, dia mengingat semuanya secara detail, dan akhirnya mengerti mengapa Mo Wuxin selalu mendukungnya sejak kecil. Mengapa dia tidak pernah menyianyiakan upaya untuk kultifasinya meskipun Mo Tianji tidak kalah dengannya dalam aspek apapun. Mengapa dia melawan seluruh klan dan mendukungnya menjadi tuan muda klan. Dia tidak pernah bisa mengerti karena dia selalu berpikir bahwa dia memiliki karisma alami sebagai seorang pemimpin. Namun, dia kini menyadari bahwa itu semua hanyalah omong kosong kualitas kepemimpinan apa. Apa aura seorang penguasa. Semuanya menjadi sangat sederhana untuk dipahami. Sangat sederhana sehingga siapapun dapat memahaminya dengan sangat mudah. Karena, dia adalah kakekku sendiri. Dia akan selalu menemukan cara pintar untuk membantuku. Bahkan jika aku tidak bekerja cukup keras. Mo Tianyun melihat Mo Wuxin terengahengah di genangan darah itu. Berbicara sambil tergagap. Dan berjuang dalam keputus asaan saat berada di ambang kematian. Dan, Mo Tianyun tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Aku tidak akan membunuhmu jika aku tahu bahwa kamu adalah kakekku. Aku khawatir bahwa aku akan menjadi satu-satunya tersangka pencurian jika pedang ini dicuri. Selain itu, Chu Yang dan yang lainnya tidak akan membunuhmu. Aku tidak menyimpan rahasi aku. Aku tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Dan kemudian, saya akan berpura-pura bahwa ini adalah pekerjaan musuh Anda. Dan, tak seorang pun akan meragukanku begitu rumor itu menyebar. Selain itu, saya akan mengalihkan kesalahan pada Mo Tianji karena Anda telah menunjukkan begitu banyak kebencian terhadapnya. Dan kemudian, aku akan mampu menggantikan posisi pemimpin klan dalam satu gerakan. Karena, kamu selalu baik padaku. Jadi, tidak akan ada yang menyangka kalau aku bisa membunuhmu. Aku akan menangis dengan keras. Saya akan menangis sampai saya mengalami trauma. Saya akan menangis sampai saya kehilangan kesadaran. Aku akan menangis sampai mataku mulai berdarah. Aku akan menangis sampai semua orang mulai bersimpati padaku. Dan, tangisanku juga akan benar-benar tulus. Faktanya, itu adalah sentimen yang tulus. Kamu pasti sudah mati, tapi kamu akan membawa manfaat besar bagiku. Anda tidak hanya akan menyelamatkan hidup saya, tetapi juga posisi saya. Karena saya akan mengeluarkan trik bahwa saya tergerak oleh kematian bawahan setia saya, ah. Saya telah merencanakan semuanya dengan benar. Tapi, bagaimana aku bisa tahu bahwa masalahnya akan menjadi seperti ini? Kamu sebenarnya kakekku. Anda adalah kakek kandung saya. Bagaimana mungkin, ah? Kenapa tidak memberitahuku hal ini sebelumnya? Apa menurutmu aku akan membocorkannya jika kamu memberitahuku? Saya tidak sebodoh itu. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa keadaan akan meluas ke situasi ini. Termasuk Cuyang meskipun dia telah memaksa Mo Tianyun untuk mengambil tindakan ini. Bahkan Mo Tianji pun tidak menyadari fakta bahwa Mo Tianyun akan mencoba melakukannya. Mencuri pedang itu. Bahkan orang bijak seperti Mo Tianji berpikir, Mo Tianyun akan memikirkan metode untuk mengalihkan perhatian Mohusin. Kemudian, dia akan mencuri pedang itu, dan melarikan diri bersamanya. Siapa yang mengira Mo Tianyun akan begitu kejam dan tanpa ampun? Siapa yang mengira dia akan membunuh orang tua itu? Faktanya, dia telah membunuh orang yang telah menunjukkan kebaikan kepadanya sebesar gunung besar dia membunuh pendukung terbesarnya. Hanya demi kepentingan yang lebih besar. Dia telah melakukan tindakan bejat yang diluar dugaan siapapun. Mo Tianyun menggigil dari kepala hingga kaki. Tiba-tiba, dia dengan gila-gilaan menerkam, dan meraih bahu kurus Mohusin. Kemudian, dia menggertakkan giginya, Kamu, kamu, kamu. Kamu bajingan tua kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu, kamu, kamu. Apakah kamu akan berada dalam kekacauan seperti itu sekarang jika kamu telah memberitahuku sebelumnya? Kamu, kamu, kamu. Kamu bajingan tua. Kamu bajingan tua. Kamu bajingan ker. Mohusin menatapnya dengan mata tak bernyawa. Ekspresi matanya berubah dari penuh harapan menjadi putus asa. Dia mengatakan yang sebenarnya karena dia sedang menghadapi kematian. Dan, dia tidak membunuh bocah ini karena dia hanya ingin Mo Tianyun memanggilnya kakek. Tapi, dia tidak menyangka kalau bocah ini akan menjadi semakin gila setelah mengetahui kebenarannya. Anjing tua telah berubah menjadi bajingan tua. Hal ini membuat pengorbanan yang dilakukan Mohusin untuknya. Tak tertahankan. Mohusin tersenyum serak. Kemudian, energi bela diri yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Mohusin, dan membuat Mo Tianyun terbang. Tubuh kurusnya yang tergeletak di lantai tiba-tiba berdiri. Dreaming of a gentel dan sabar masih menjulurkan dadanya seperti sebelumnya. Aku salah. Mohusin menghela nafas panjang. Dia mengulurkan tangannya, dan mengerahkan kekuatannya. Dia kemudian mengeluarkan pedang dari dadanya. Itu berlumuran darah. Dia menatap Mo Tianyun dengan ekspresi kaku di matanya dan berkata, Kamu ingin pedang ini? Ayo ambil. Mo Tianyun memandangnya dengan ketakutan. Mau tak mau dia menjadi takut, dan mundur selangkah. Ayo, ambil Mo Wuxin dengan sedih menatap cucunya sendiri. Cucu yang baru saja membunuhnya. Dia lalu berkata dengan suara mendesis, Ayo, ambillah. Mo Tianyun mengertakkan gigi, dan akhirnya melangkah maju. Mo Wuxin tersenyum dan berbicara dengan suara mendesis, Tidak buruk itu cucuku ambillah kamu pasti mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan, kan? Dia melemparkan pedangnya dan darahnya terciprat kemana-mana. Setelah itu, tubuhnya bergoyang sambil bergumam, Mati di tangan cucuku sendiri. Aku Mo Wuxin mungkin satu-satunya orang malang dalam kekekalan yang meninggal seperti ini, kan? Kehidupan di matanya tiba-tiba menghilang. Dan, tubuhnya terjatuh dengan suara buk. Tubuh Mo Tianyun menggigil saat dia menangkap pedang itu. Lalu, dia tiba-tiba tertawa dengan suara gemetar. Sepertinya dia gugup. Beberapa saat berlalu, dan dia tiba-tiba menebaskan pedang ke mayat Mo Huxin. Kemudian, dia terisak-isak di dalam hatinya, dan mengumpat, Dasar bajingan tua-bajingan tua kamu membuatku melakukan dosa yang begitu besar dasar bajingan tua. Ada dua siluet pria di area gelap yang tidak terlalu jauh. Bayangan ini dengan dingin melihat pemandangan ini. Pelipis mereka berdenyut-denyut karena marah. Mo Tianji berdiri dengan pakaian seputih salju di bawah bayangan. Dia dengan apatis melihat pemandangan ini dari kejauhan. Penglihatannya sedingin es. Dan, matanya tidak memiliki sedikitpun ekspresi di dalamnya. And, Transcending the Nine Heavens. Chapter 503 Klan Mo memulai hari baru, dan ayo berangkat. Segera, pikiran Mo Tianyun menjadi tenang. Dia kemudian merencanakan semuanya dalam kerahasiaan pikirannya. Aku seharusnya bisa melaksanakan rencana yang sudah kupikirkan karena seperti ini. Tapi, aku harus kembali dan membiarkan orang lain menemukan mayat ini terlebih dahulu. Kalau begitu, aku akan berpura-pura terlihat sedih. Namun, dia tidak perlu berpura-pura karena dia sudah cukup merasakan sakit di hatinya. Mo Tianyun menaruh pedang di punggungnya. Kemudian, dia menghela nafas dan menatap kakeknya. Dia kemudian membuka pintu untuk keluar. Namun, dia tiba-tiba berteriak ketakutan begitu dia membuka pintu. Dia kemudian jatuh kembali ke lantai. Dua lelaki tua berambut putih berdiri di depannya, dan mereka dengan tegas menatapnya dengan ekspresi kebencian dan kemarahan di mata mereka. Orang-orang tua ini adalah tetua kedua dan tetua ketiga dari klan Mo. Ini adalah dua ahli tingkat kaisar lainnya dari klan Mo. Mo Tianji dengan tenang berdiri di belakang mereka dengan jubah seputih salju. Dan, dia dengan tenang melihat Mo Tianyun. Kalian! Kalian! Kulit Mo Tianyun menjadi pucat pasi. Dia meringkuk di lantai, dan berjuang untuk bergerak mundur. Bajingan kecil bajingan tua tetua kedua dengan tidak dapat dihibur mulai berbicara dalam kesedihan dan kemarahan, sulit untuk membayangkan bahwa klan Mo kita hampir dihancurkan oleh tangan kalian berdua. Wajah Mo Tianyun berubah menjadi abu-abu pucat. Seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Terus menerus. Dia telah membunuh pendukung terbesarnya dengan tangannya sendiri. Dan sekarang, dia tidak memiliki seorang pun yang bisa mendukungnya di seluruh klan Mo. Tetua Agung telah menjadi ahli dalam semua teknik klan, dan pria itu bisa membantunya melarikan diri ke tempat yang jauh setelah masalah ini terungkap jika Mo Tianyun tidak melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Namun, Mo Tianyun telah membunuhnya pada saat yang kritis. Dia telah menggali kuburnya sendiri. Tidak ada yang bisa menggambarkan situasi Mo Tianyun saat ini dengan lebih baik. Kecuali kata-kata ini. Bayangan orang-orang berkibar. Tetua klan Mo lainnya, Tuan Klan Mo Singchen, dan yang lainnya juga tiba secara berurutan. Dan, mereka sangat terkejut saat melihat pemandangan tragis ini. Penatua kedua perlahan menjelaskan semua yang baru saja dia dengar kepada semua orang dengan rasa malu dan gelisah. Sepertinya petir menyambar Mo Singchen. Dia tetap berdiri dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Lalu, dia tiba-tiba menjerit, dan memuntahkan darah. Setelah itu, dia pingsan sambil melihat ke atas. Dia hampir memaksa putra kandung dan putri kandungnya menemui jalan buntu demi bajingan ini. Hati Mo Singchen sakit karena kebencian dan penyesalan. Dia tetap tidak sadarkan diri. Mo Tianyun dirantai dan ditahan. Dia akan dibawa ke penjara dari sini. Mo Tianyun melewati bagian depan Mo Tianji. Dia tidak bisa tidak melirik Mo Tianji. Dia merasa malu dengan inferioritasnya ketika dia melihat Tuan Muda tertua dari klan. Dia memaksakan senyum, dan berbicara dengan suara serak, kamu menang. Bajingan tetaplah bajingan. Dan, aku bajingan. Akhirnya, aku tidak bisa bersaing denganmu. Mo Tianji dengan malu-malu menatapnya dan menjawab, kamu kalah. Tapi, bukan karena kamu bajingan tapi, karena kamu tidak masuk akal. Dan terlalu kejam kamu punya banyak peluang untuk menang, tapi kamu merusaknya dengan tanganmu sendiri. Mo Tianyun terpaksa berjalan oleh orang-orang yang merantainya. Namun, dia melakukan yang terbaik untuk berbalik. Mo Tianji, aku mohon satu hal padamu. Ibu dan anak. Mo Tianji tanpa perasaan menatapnya, dan menjawab dengan nada tenang, bukankah dia akan menjadi sepertimu. Jika aku membiarkannya tetap hidup. Dia dengan malu-malu tersenyum, saat aku Mo Tianji menangani masalah. Aku tidak memberikan ruang untuk masalah di masa depan. Aku juga kejam, tapi aku berbeda darimu. Dan, inilah perbedaan antara kamu dan saya. Mo Tianyun berteriak keras. Dia menggigil dengan suara gemerisik, tapi, dia masih anak-anak. Mo Tianji dengan lembut melambaikan tangannya, bawa dia pergi. Jejak perjuangan melintas di mata Mo Tianji saat dia melihat Mo Tianyun berteriak dan berteriak. Dia bergumam, awalnya, kamu juga anak yang lugu. Lalu, dia segera berbalik. Dia mengangkat ayahnya yang tidak sadarkan diri, dan pergi sambil mengambil langkah besar. Klan Mo membuat pengumuman keesokan harinya, klan Mo telah tidak mengakui tuan muda tertua Mo Tianyun. Penguasa klan Mo, Mo Xingchen telah mengundurkan diri. Mo Tianji secara resmi adalah tuan klan dari klan Mo. Dia akan menjadi tuan klan ke-13 dari klan Mo. Pemberitahuan ini diumumkan ke seluruh dunia. Setelah itu, penguasa klan Mo yang baru membuat pengumuman, klan Mo akan direorganisasi sepenuhnya mulai hari ini, dan seterusnya. Menikahi wanita klan Mo untuk membentuk aliansi akan dihapuskan mulai hari ini, dan seterusnya pernikahan anak tidak akan terjadi karena orang tuannya lah yang menjadi mak comblang bagi mereka. Hal itu mungkin terjadi hanya jika mereka memiliki ketertarikan satu sama lain. Mo Qingwu adalah nona muda klan Mo. Orang yang berani tidak menghormatinya akan menjadi musuh klan Mo. Klan Mo tidak akan mentolerir ancaman apapun mulai hari ini dan seterusnya. Klan Mo akan bekerja sama dengan Klan Ji, klan Luo, klan Dong, dan klan Gu di segala bidang, dan akan menjalin kemitraan usaha dengan mereka. Dan, kirim surat melalui elang ke Mo Qingwu. Dia berada di tengah perjalanan. Beritahu dia bahwa pedang itu milikmu, dan itu akan selalu menjadi milikmu. Mo Tianji melakukan proses pembersihan yang kejam dan kasar terhadap mantan pasukan Mo Tianyun. Mo Tianji menyadari orang-orang yang setia kepada Mo Tianyun karena mereka setia kepada klan Mo. Dan, dia telah mengamati orang-orang yang hanya setia pada Mo Tianyun saja. Mo Tianji jelas memiliki masalah yang harus diselesaikan dengan sebagian besar dari mereka. Dan, ini jelas merupakan waktu yang tepat untuk melunasi rekening tersebut. Dia tidak punya toleransi lagi. Jadi, Mo Tianji menunjukkan sikap yang sangat tegas. Dan, keputusannya untuk membunuh mereka membuat semua orang gemetar. Sungai darah mengalir melalui klan Mo. Mo Tianji juga melakukan pembersihan di kediaman para pelayan. Sebagian besar pelayan wanita menunjukkan rasa suka terhadap Mo Qingwu ketika tiga meridian yin miliknya masih utuh, namun banyak dari mereka yang menghindari dan mengabaikannya setelah tiga meridian yin rusak. Dia memberikan hukuman seragam kepada mereka. Terlepas dari status mereka. Kedua selir Mo Xingchen juga masuk dalam daftar hitam Mo Tianji. Faktanya, beberapa kerabat mereka juga termasuk dalam daftarnya. Jadi, dia mengambil tindakan terhadap mereka. Mo Tianji hanya punya satu pembenaran di hatinya, sekelompok kecil yang terdiri dari tiga orang dapat mengubah dunia jika mereka bekerja dengan sepenuh hati. Tapi, ribuan pasukan dan fondasi kuat yang dibangun selama ratusan tahun hanya membutuhkan satu pengkhianat yang bisa membuat upaya besar dari generasi yang tak terhitung jumlahnya menjadi sia-sia. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kasih sayang wanita. Dua tetua keberatan dengan caranya menangani masalah pedang mimpi tarian lembut saat pertemuan tetua diadakan. Mereka percaya, pedang ini adalah pedang paling berharga di dunia. Bagaimana bisa diberikan kepada orang cacat? Mo Tianji tidak berbicara apapun mengenai hal ini. Dia hanya menjatuhkan hukuman mati karena dia adalah tuan klan, bunuh mereka tanpa amnesti. Kata-katanya jelas klan Mo kita membutuhkan perhatian penuh dan, kalian berdua tua tidak menghormati nona muda klan. Menyebutnya orang cacat sangatlah tidak sopan apa gunanya kamu jika kamu tidak menaati aku seperti itu. Dan, apa salahnya membunuhmu jika memang demikian? Kekuasaan dan pengaruh tuan klan berada di tangan Mo Tianji saat ini. Ini adalah zamannya. Dia benar-benar telah mencapai kekuatan dan pengaruh ini, dan mengumpulkannya di satu tempat. Perintah dari tuan klan berada di atas segalanya. Kekuatan Mo Tianji membuat kedua tetua tingkat kaisar ketakutan. Setelah itu, Mo Tianji mengeluarkan perintah, jangan mencari perluasan. Carilah stabilitas. Dengan cara ini, kita bisa membangun fondasi yang kokoh untuk klan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mo klan memulai hari baru, dan sebagai hasilnya, melepaskan masa lalu. Chu Yang, Mo Qing Wu, dan yang lainnya sedang mempercepat perjalanan mereka ketika perubahan luar biasa terjadi di klan Mo. Chu Yang dan yang lainnya membawa 500 kg Star Iron sepanjang jalan, dan mereka berjalan selama 8 hari. Mereka tidak bisa beradaptasi dengan pelatihan selama 3 hari pertama. Dan, mereka akhirnya tenggelam dalam kondisi sangat kelelahan pada hari keempat. Mereka merasa tidak berdaya pada hari keempat. Bahkan Chu Yang merasa tidak enak. Jadi, apa yang bisa dikatakan tentang Luo Kedi, Jimo dan yang lainnya? Kelelahan jelas datang dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan fisik mereka. Chu Yang sangat galak di hatinya. Dia telah mempercepat perjalanannya meskipun dia sangat kelelahan. Luo Kedi dan Jimo muntah 3 kali di pagi hari. Dong Wu Sang muntah 2 kali. Gu Du Sing dan Chu Yang juga muntah 2 kali. Faktanya, mereka telah memuntahkan semuanya sekaligus. Namun, mereka merasa lebih baik pada sore hari. Dan, mereka kembali menemukan kekuatan di paru kedua sore itu. Mereka perlahan mulai terbiasa sejak hari kelima. Dan, mereka merasa agak ringan pada hari ketujuh. Seolah-olah beban itu bukan apa-apa. Mungkin tubuh rata-rata orang akan roboh sekarang jika mereka menjalani latihan kekuatan yang begitu intens. Tapi, Chu Yang dan yang lainnya mampu menjalani pelatihan intensif karena mereka telah mengeraskan organ dalam mereka ketika mereka menjadi seniman bela diri terhormat. Oleh karena itu, mereka tidak akan dirugikan dalam latihan mereka saat ini selama mereka bersantai dalam jangka waktu yang cukup. Sejauh ini belum ada perbaikan signifikan yang tercatat. Namun, ketahanan fisik mereka telah meningkat pesat. Mereka sudah bisa merasakan peningkatan besar dalam kekuatan mereka. Selain itu, daya konsentrasi mereka juga meningkat selama menjalani pelatihan. Namun, mereka harus menunggu setengah bulan untuk menurunkan besi baja seberat 500 kg itu. Hanya dengan begitu hasilnya akan terlihat. Juga, yang perlu disebutkan adalah Mo King Wu Mo King Wu menunjukkan kekuatan langka melalui perjalanan yang panjang dan sulit ini. Chu Yang belum memberitahunya mengapa dia ingin dia berjalan. Tapi, Mo King Wu mengertakkan gigi, dan melanjutkan. Selain itu, dia terus-menerus mengeluarkan sapu tangan kecilnya untuk menyeka keringat Chu Yang. Pipi gadis kecil yang lucu itu melotot. Dia menjadi sangat lelah dalam perjalanan sehingga wajahnya memerah, dan dia berkeringat sepanjang waktu. Tapi, dia tidak mengeluh tentang hal itu. Sebaliknya, visinya dipenuhi dengan tekat, saya tidak akan melakukannya, saya tidak akan menahan kakak Chu Yang. Dia belum mengucapkan kata-kata ini. Tapi, tindakannya menunjukkan usahanya yang sangat teliti. Dia adalah anak dari klan bangsawan, dan dia baru berusia 11 tahun. Selain itu, gadis ini memiliki kelemahan bawaan. Dan, ada masalah bencana lainnya tiga meridian yin miliknya rusak. Oleh karena itu, seluruh perjalanan ini sangat sulit baginya. Faktanya, kesulitan-kesulitan ini tidak memadai dan tidak manusiawi. Dia bahkan beberapa kali pingsan di jalan. Kekuatan spiritualnya telah habis, dan kekuatan fisiknya juga telah mencapai batasnya. Dan, ini menyebabkan luka pada tiga meridian yin miliknya pulih kembali. Chu Yang akan memeluknya kapanpun ini terjadi. Kemudian, roh pedang akan menggunakan kekuatan spiritualnya, dan akan meringankan luka pada tiga meridian yin miliknya. Sebagai hasilnya, pemulihan cedera akan berkurang. Luka-lukanya akan muncul dari waktu ke waktu, tetapi roh pedang akan menyembuhkannya setiap saat. Dia melakukan ini karena dia bermaksud menggunakan pil sembilan kesengsaraan di saat-saat terakhir untuk mendapatkan hasil terbaik. Chu Yang merasa sakit hati ketika dia melihatnya seperti ini, tapi dia tahu ini perlu kekuatan Mo King Wu harus meningkat. Aku tidak tahu musuh kuat macam apa yang harus dia hadapi di tiga langit atas saat kita pergi ke sana. Itu mungkin membawa tragedi baru jika kekuatannya tidak meningkat. Kebanyakan, Mo King Wu akan pingsan lima kali dalam satu hari. Namun, Chu Yang telah membuat perhitungan yang tepat sebelumnya. Dia akan mempercepat perjalanan dengan kekuatan penuhnya di awal. Cedera pada tiga meridian yin miliknya akan terpicu dalam waktu setengah jam. Dan kemudian, dia akan pingsan. Namun, dia segera dapat melanjutkan selama satu setengah jam dalam satu aliran. Ini meningkat menjadi dua jam segera setelahnya. Seberapa besar kemauan yang dimiliki Mo King Wu, dan seberapa besar kesabaran yang dimiliki Chu Yang. Tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Mo King Wu akan kesulitan berjalan kaki setiap kali dia sadar kembali. Tapi, dia bertekad bahwa dia tidak akan bergantung pada pelukan kakak Chu Yang. Dia ingin digendong. Tetapi, dia tahu bahwa kakak Chu Yang sudah sangat lelah. Gadis kecil ini menunjukkan kekuatan, kepintaran, dan kepekaan. Dan, ini membuat Gu Du Sing dan yang lainnya begitu emosional sehingga mereka tidak tahan menontonnya. Lang datang membawa surat pada hari ke-9. Gu Du Sing buru-buru menemukan Chu Yang setelah mereka makan malam. Kalimat pertamanya adalah, sebuah insiden besar telah terjadi di klan Mo. Chu Yang menjadi kaget. And, Transcending the Nine Heavens. Chapter 504 Sial, Aku menghasilkan banyak uang. Apa yang telah terjadi? Chu Yang berpikir, jangan bilang Mo Tian Yun mengambil tindakan begitu cepat. Dia kembali untuk mencuri pedang itu begitu cepat. Dan, Mo Tian Ji memanfaatkan peluang ini. Pikiran ini terlintas di kepala Chu Yang. Chu Yang tidak mengira bahwa masalah klan Mo akan begitu besar sehingga melebihi harapannya sendiri. Rencana awalnya adalah, untuk memanfaatkan waktu ketika Mo Tian Yun pergi untuk mencuri pedang. Ini akan memicu konflik antara tetua agung Mo Wu Xin dan Mo Tian Yun. Dan, Mo Tian Ji akan mengambil kesempatan ini. Selain itu, Mo Tian Yun hampir menghilangkan seluruh properti klan Mo. Jadi, ini akan menjadi serangan yang fatal. Tentu saja, Mo Tian Ji masih mengirimkan pedang mimpi tarian lembut. Dan, itu karena pedang itu milik Mo Qing Wu. Mo Qing Wu juga mendengar nama klan Mo. Dan, tubuh lembutnya menggigil mendengarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi ketakutan di matanya. Dan, tubuh mungilnya tanpa sadar bersandar pada Chu Yang. Klan Mo telah memulai hari baru. Mo Tian Yun telah meninggal. Mo Wu Xin juga telah meninggal. Mo Qing Chen telah melepaskan tanggung jawabnya. Mo Tian Ji telah menjadi penguasa klan Mo yang ke-13. Gu Du Xing menarik napas. Ia berusaha mengendalikan keterkejutan yang ia rasakan di hatinya saat membacakan isi surat itu. Surat yang baru saja diterimanya tiba-tiba membuat tulang punggungnya merinding. Semuanya jelas sampai sekarang. Itu karena Gu Du Xing benar-benar memahami mengapa perubahan luar biasa seperti itu terjadi di klan Mo. Penyebab utama bencana ada di hadapanku. Itu adalah kakakku sendiri. Chu Yang telah merencanakan semuanya sendiri. Dia telah memaksa Mo Tian Yun ke dalam situasi putus asa. Dan, dia telah merencanakan segalanya dengan sangat jelas dalam pikirannya. Pertama, dia dengan mudah mengeluarkan 300 juta untuk pamer bahwa dia bisa membuang uang dengan santai. Setelah itu, dia dengan sengaja memikat hati serakah Mo Tian Yun. Kemudian, dia berpenampilan acuh tak acuh meski dia punya banyak uang di sakunya. Dia sangat sadar bahwa Mo Tian Yun tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam keadaan seperti itu. Kemudian, dia memprovokasi dia dengan kata-katanya, dan memikatnya dengan peluang muda untuk mendapat untung. Hal ini membuat Mo Tian Yun menggadaikan properti klannya. Kemudian, Mo Tian Yun mengalami tragedi yang tidak dapat dia hindari. Chu Yang menggunakan metode yang tidak terduga selama perjudian, dan membalikkan kekalahan itu. Kemudian, dia tanpa henti mendorong Mo Tian Yun untuk menekannya setelah perjudian berakhir. Dia sama sekali tidak bersikap lunak terhadapnya. Ego Mo Tian Yun hancur berkeping-keping, dan dia dipermalukan. Terlebih lagi, dia berada di bawah tekanan karena Tuan Mudayu. Dan, sebagai hasilnya, Mo Tian Yun terpaksa melakukan tendangan sudut. Oleh karena itu, Mo Tian Yun akhirnya hanya punya satu harapan pedang memimpikannya tarian lembut. Namun, siapa sangka Mo Tian Yun akhirnya menapaki jalan kehancurannya karena harapan terakhir yang dia pikir telah dia miliki. Klan Mo pasti akan menghukumnya jika dia melunasi hutangnya dengan tulus. Tapi, mereka masih harus melunasi hutang Tuan Muda Klan mereka. Klan tersebut mungkin telah mencopotnya dari posisi Tuan Klan Muda setelah dia membuat klannya kehilangan banyak uang, namun Klan Mo harus mengatupkan gigi mereka dan mengakui hutang ini. Namun, Chu yang jelas memahami sifat Mo Tian Yun. Mengapa saya bersusah payah mengumpulkan uang jika satu pedang dapat mengimbangi segalanya? Oleh karena itu, tragedi Mo Tian Yun tidak bisa dihindari. Rencana Chu yang pada dasarnya telah membuka jalan yang cukup luas yang membawa Mo Tian Yun ke neraka. Dan, Mo Tian Yun tidak punya pilihan lain selain berjalan di jalan itu. Tapi, satu-satunya hal yang tidak terduga adalah, Mo Tian Yun telah berjalan di jalan ini begitu cepat. Chu yang hanya menunjukkan kepadanya bagian dari jalan yang bisa membawanya ke neraka. Tapi, Mo Tian Yun tiba-tiba maju ke depan dengan penuh kemenangan, dan langsung terjatuh dari jembatan. Mo Tian Ji telah menjelaskan segala sesuatu tentang Klan Mo di dalam surat. Dia tidak menyembunyikan apapun. Dan kata-kata yang tertulis dalam surat itu telah mengungkap kebenaran yang mengerikan. Mo Qing Wu mendengarkan semuanya, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia gemetar dan masuk ke dada cuyang. Dan, dia masih terus menggigil setelahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang-orang tidak manusiawi seperti itu disembunyikan di klan tempat saya dibesarkan. Dan, aku juga salah satu korban dari tindakan orang-orang seperti itu. Saya akan tetap menjadi korban jika saya tidak beruntung dan bertemu dengan kakak Cu Yang. Kulit Mo Qing Wu menjadi pucat pasti saat pikiran ini terlintas di benaknya. Ini sangat kejam. Cu Yang mendengarkan jalannya acara. Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Dan, dia mengucapkan beberapa kata ini setelah beberapa saat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mo Tian Yun bisa segila ini. Mo Wu Xin ini adalah pelaku utamanya Cu Yang dengan lembut menjentikkan jarinya, dan berbicara dalam suasana hati yang gelap. Bajingan tua ini dia menyebabkan begitu banyak kerugian pada Qing Wu. Tapi, dia telah mati dengan mudah dan, Mo Tian Yun juga mati dengan cara yang mudah. Mudah. Keringat dingin mengucur dari lengan Ji Mo, Gu Du Xing, dan lainnya. Luo Kedi memaksakan sebuah senyuman, kakak. Ini adalah cara mati yang paling, paling, paling kejam. Kamu bisa saja mencincangnya menjadi beberapa bagian satu persatu, tapi kematian yang diseret seperti itu pun tidak akan terjadi. Cukup kejam jika dibandingkan dengan yang satu ini, ah. Gu Du Xing juga mempercayai hal yang sama, kakek kandungnya mencurahkan isi hatinya, dan mengasuh cucunya seumur hidup. Namun, usaha keras dan perawatannya yang cermat sia-sia. Terlebih lagi, dia terbunuh oleh tangan biologisnya sendiri. Cucunya saat dia hampir sukses. Cucu itu membunuh kakeknya sendiri tanpa menyadari kebenarannya. Tragedi yang terkait langsung dengan hubungan antarmanusia adalah tragedi terburuk yang pernah ada. Memang benar bahwa Mo Tian Yun pantas mendapatkan akhir yang paling tragis. Tapi, dia mendapat akhir yang tragis. Untuk mengetahui kebenarannya sebelum dia meninggal. Mungkin, jiwanya tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Dong Wu Sang berpikir sejenak. Kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, itu sungguh menyedihkan. Tapi, kakak hanya menginginkan pedang itu, dan tidak ingin dia membunuh kakek kandungnya sendiri. Mo Tian Yun itu sangat gila dan konyol hingga dia bereaksi. Secara spontan tanpa memikirkannya. Ini sebenarnya bukan rencana kakak. Orang-orang menyedihkan seperti itu layak mendapat neraka cuy yang dengan tegas angkat bicara, Mo Tian Yun tidak layak mendapat simpati. Mo Wu Xin juga tidak pantas mendapat belas kasihan. Tapi, masalah ini mengajarkan kita tentang satu hal. Kamu harus ingat ini. Saudara-saudara mendengarkan dengan penuh perhatian secara serempak. Tidak peduli kapan waktunya tiba. Tidak peduli kebuntuan apa yang kita hadapi. Kita tidak boleh mengambil risiko membabi buta karena putus asa. Kita harus berpikir berulang kali sebelum bertindak. Akan selalu ada cara untuk bertahan hidup. Kebuntuan ini adalah aturan dunia. Kita harus berhati-hati karena kehancuran yang terjadi tidak hanya terbatas pada diri kita sendiri. Chu yang melanjutkan, kami bersaudara adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Jadi, sedikit perubahan dapat mempengaruhi segalanya. Dia tidak berbicara lebih jauh. Dia hanya menghela nafas pelan. Seolah-olah nyala api tiba-tiba bersinar dan menyinari wajah gelap dan serius saudara-saudara ini. Mereka merenungkan hal ini secara mendalam, dan sepertinya mereka telah menyadari sesuatu. Tubuh Mo King Wu gemetar dengan suara gemerisik di dada Chu Yang. Dia masih belum pulih dari stres pasca trauma akibat masalah ini. Chu Yang mengencangkan lengannya, dan memeluknya erat. Kemudian, dia dengan lembut berbisik, jangan khawatir sekarang sudah lewat. Mo King Wu dengan lembut mengangguk. Dia kemudian menyusut di dadanya. Dia merasakan lengan kuat Chu Yang, dan perlahan-lahan merasa aman dalam pelukannya. Tertulis dalam surat Mo Tian Ji bahwa pedang memimpikannya tarian lembut akan selalu menjadi miliknya. Tapi, Mo King Wu tidak merasa senang karena ini. Dia benar-benar sangat menyukai pedang itu. Tapi, dia hanya menyukai pedang itu karena kakak Chu Yang telah memberikannya padanya. Dan, kakak Chu Yang ada di sisinya saat ini. Jadi, tidak masalah apakah dia memiliki pedang atau tidak. Ku kakak Chu Yang jauh lebih baik dari pedang itu. Kakak, tahukah kamu bahwa pengaruhmu telah melampaui klan biasa meskipun kamu baru saja tiba di tiga langit tengah. Gu Du Sing tersenyum. Dia mengangkat surat di tangannya dan berkata, Mo Tian Ji telah menulis surat ini kepadaku. Namun, ini dimaksudkan agar kamu membacanya dalam kenyataan. Niat Mo Tian Ji sangat jelas. Dia ingin membentuk aliansi yang kuat denganmu mulai sekarang oleh karena itu. Dia ingin bekerja sama dengan setiap klan yang berhubungan denganmu. Dia menginginkan hal yang sama bahkan dengan klan Luo. Meskipun begitu fakta bahwa mereka selalu menjadi musuh mereka. Dan, ini karena pengaruhmu, kakak. Gu Du Sing tertawa terbahak-bahak. Benar Mo Tian Ji adalah penguasa klan dari klan Mo sekarang. Ini berarti dia berdiri di sisi kita bersama dengan klan Mo. Klan Gu juga tidak keberatan. Tuan Kedua Ji berdiri di sini sebagai baiklah. Dan, tidak akan ada kesulitan dengan klan Ji kita juga. Tuan Kedua Luo ada di sini. Bajingan ini jelas tidak bisa mewakili apapun. Tapi, klan Luo sangat kecil kemungkinannya menjadi musuh kita dalam hal ini. Dan, hal yang sama juga terjadi pada klan Dong. Ji Mo dengan bersemangat berkata, Kakak, sendirian setara dengan tiga klan besar. Chu yang samar-samar tersenyum. Dia berbicara dengan sikap termenung, Kamu lupa tentang klan Huyan. Nona muda Aobo tidak kalah dengan kita para pria, ah. Ji Mo tersipu. Dia kemudian tertawa nakal. Dia kemudian melanjutkan dengan sikap tergila-gila, Omong-omong. Bobo pasti akan mendengarkanku. Dia wanita yang begitu lembut dan berbudi luhur. Dia juga berbau rasa aman. Semua orang mengalihkan pandangan mereka. Lalu, mereka tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, mereka belum berangkat untuk melakukan perjalanan. Tuan klan muda Sia dan Kiong dari klan Sia datang menemui mereka dengan berlari kencang. Dia datang untuk mencari Chu Yang. Saudara Chu, tempat klan Sia kita berada agak jauh di depan. Kamu mungkin ingin tinggal di sana selama dua hari. Biarkan aku yang melakukan kehormatannya. Sia dan Kiong tersenyum ramah. Semua orang memahami alasan dibalik ramah tamahan ini. Dia jelas ingin melunasi utangnya tanpa penundaan. Bagaimanapun, Sia dan Kiong adalah pria yang sangat angkuh dan sombong. Jadi, sangat sulit baginya untuk menanggung kenyataan bahwa dia berhutang sesuatu pada seseorang. Dan, kedatangan Sia dan Kiong adalah bukti bahwa dia telah menyetujui kesepakatan usaha yang sebelumnya diajukan Chu Yang. Tentu saja, aku akan dengan senang hati menerima tawaran kakak Sia Chu Yang dengan senang hati menyambut tawaran itu. Inilah yang kuinginkan, ah. Sudah cukup lama sejak titik pedang dari pedang sembilan kesengsaraan melahap apapun. Ia menginginkan tumpukan besar kristal es Giyok Misterius dan Giyok Suanyang yang disimpan di ruang sembilan kesengsaraan. Jadi, ia sedang berkonfrontasi dengan roh pedang karena roh pedang tidak ingin ia menjarah mereka. Dan, kedua belah pihak menemui jalan buntu sebagai hasilnya. Sia dan Kiong telah tiba pada saat yang tepat. Kedatangannya seperti bantuan di saat dibutuhkan. Sia dan Kiong jelas sangat senang juga karena dia mendapat tawaran besar. 20% lebih tinggi dari harga pasar ini. Untung besar, ah saya akan merekrut banyak ahli menggunakan uang ini. Pengaruh klanku akan meningkat pesat, ah. Seseorang mendapat sedekah sekali seumur hidup, ah. Raja neraka cuy yang baru kaya ini bersedia mengeluarkan uang seperti ini. Berapa banyak orang seperti itu yang dapat ditemukan di seluruh tiga langit tengah. Saya tidak punya waktu untuk disiasiakan karena waktu yang telah berlalu tidak pernah kembali. Aku harus menjual stok yang telah menumpuk di klanku selama ini. Sia dan Kiong sangat bersemangat. Bahkan, dia akan berteriak keras-keras jika bukan untuk menjaga kerahasiaan, orang bodoh ini punya banyak uang. Ayo cepat. Sia dan Kiong jelas tidak menyadari bahwa cuy yang tidak menghargai apa yang disebut emas dan perak. Faktanya, uang kertas emas dan perak ini lebih rendah daripada tisu toilet di mata raja neraka cuy. Hal utama dan terpenting dalam kehidupan cuy yang adalah meningkatkan kekuatan pedang sembilan kesengsaraan. Keduanya memasang senyuman di wajah mereka, namun ada perasaan gelap di hati mereka. Keduanya percaya bahwa mereka telah mendapatkan tawaran besar. Namun, sulit untuk mengatakan siapa di antara mereka yang benar-benar mendapat untung lebih besar. Upacara penyambutan yang dilakukan oleh klan Sia begitu megah sehingga seolah-olah dewa kekayaan sendiri telah tiba. Raja neraka cuy pada awalnya dengan antusias bertukar salam konvensional. Dan, dia kemudian memandang gunung emas ini seperti serigala yang rakus. Setelah itu, dia dengan santai memasuki rumah harta karun rahasia klan Sia yang berisi warisan hampir satu milenium. Omong kosong aku menghasilkan banyak uang. Sia dan Kiong dan Cu yang berteriak seperti serigala di dalam hati mereka. N. Transcending the Nine Heavens Chapter 505 Kesepakatan-kesepakatan semua penawaran telah selesai. Diaulah, Gu Dusing dan yang lainnya makan dan minum sepuasnya. Saudara-saudara ini tidak menahan diri untuk menikmati keramah tamahan klan Sia. Sebaliknya, mereka meneguk anggur dan daging. Faktanya, mereka bahkan tidak khawatir kalau kakak Cu pergi sendirian bersama Sia dan Kiong. Moking Wu adalah satu-satunya yang tidak makan banyak. Dia baru makan beberapa suap. Dia melihat ke arah mana Cu yang pergi. Apakah kakak Cu yang tidak lapar? Bayangan merah dan energi tiba-tiba muncul bersamaan dengan suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Orang ini kemudian berteriak keras, Luo Kedi. Luo Kedi kaget. Dia baru saja mengambil sup di sendoknya. Dan, dia menumpahkan setengahnya ke kerah bajunya. Oh sial oh tidak aku lupa tentang masalah ini. Aku lupa memberitahukan ini pada kakak. Orang ini adalah Sia dan Feng. Dia masuk dengan langkah cepat. Dia kemudian meletakkan tangannya di pinggul dan bertanya, di mana pria jelek itu? Eh, Luo Kedi kehilangan kata-kata. Yang itu? Bukankah kamu bilang dia saudaramu? Sia dan Feng menunjukkan ekspresi cemas, mengapa bajingan itu tidak menunjukkan penampilannya begitu lama? Luo Kedi menjawab sambil tergagap, Aku tidak tahu ini. Dia memperhatikan bahwa saudara-saudara lainnya memandangnya dengan rasa ingin tahu. Jadi, Luo Kedi tidak punya pilihan lain selain memberitahu mereka apa yang terjadi pada hari itu. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan mendengar kata-kata saudara muda cuyang, Tan Tan. Mereka kemudian tiba-tiba memperlihatkan ekspresi yang mencerminkan rasa penasaran mereka. Dan, mereka mulai menginterogasi dengan tergesa-gesa dan penuh rasa ingin tahu. Benarkah? Apakah dia benar-benar terlihat jelek? Saya pernah mendengar bahwa dia seorang narsisis. Apakah dia raja sialan itu hebat? Luo Kedi memperlihatkan ekspresi menyakitkan, dan sepertinya dia mencoba mengingat kembali kenangan kejadian masa lalu. Dia kemudian menjawab dengan nada lemah, Kamu akan mengerti ketika kamu melihatnya. Aku tidak ingin bicara lagi. Sekarang aku mengingatnya. Aku tidak merasa lapar lagi. Sie dan Feng tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia duduk bersama mereka. Kemudian, dia meneguk anggur, dan makan daging sambil tertawa dan berbicara dengan semua orang. Dia dengan cepat berbaur dengan kelompok itu. Jimo diam-diam merenung dalam hatinya, Sifat nona muda ini mirip dengan sifat bobo. Tampaknya tantan ini memiliki semangat yang sama sepertiku. Setelah itu, suasana hatinya menjadi sangat baik sehingga dia meminum tiga cangkir anggur secara berurutan. Anggota klan-klan Sie yang menghadiri para tamu saling memandang dengan cemas. Mereka berpikir, saudara-saudara ini sangat ceroboh. Kakak mereka pergi bersama tuan muda kita untuk mendiskusikan usaha. Dan, mereka bahkan tidak khawatir. Tidakkah mereka tahu bahwa tuan muda sulung Sie dan Kiong terkenal sebagai ahli perhitungan monitori? Mereka jelas tidak tahu bahwa Gu Du Sing dan yang lainnya benar-benar tidak khawatir. Tidak ada keraguan bahwa Sie dan Kiong adalah ahli perhitungan monitori. Tapi, peluang apa yang disebut Sempoa Emas ini berdiri di depan Cuyang. Saudara Cu, lihat di sini. Ini adalah kompensasi yang diatur klan kita untuk membayar hutang perjudian. Sie dan Kiong menunjuk ke arah tumpukan logam langka, dan menunjukkannya pada Cuyang. Paman ketiganya Sie King Mo dan paman keempatnya Sie King Yan berdiri di belakangnya. Keduanya adalah pengusaha yang sangat berpengalaman. Dan, faktanya, merekalah yang mengatur ini. Mereka juga telah mengatur banyak lelang barang langka dan berharga. Dan, mereka jelas akan menentukan harga barang dalam lelang ini juga. Cuyang melihat bongkahan meteorit luar angkasa, besi dingin dunia bawah, besi bintang, emas dingin. Jumlahnya sangat banyak, dan tersedia dalam semua ukuran. Faktanya, pasti ada 25 atau 26 bongkahan untuk setiap item. Estimasi nilai barang tersebut pasti lebih dari 500 juta. Tampaknya Sie klan memiliki penguasaan perdagangan yang baik, dan tahu bagaimana menyenangkan Cuyang. Mereka pasti tidak akan mengecewakan Cuyang. Cukup bagus. Klan Sie sangat besar dan berpengaruh. Aku ingin semua ini. Cuyang berkata dengan suara rendah, perkiraan nilai barang-barang ini harus 550 juta tael. Ini seharusnya menjadi harga pasar saat ini. Sie King Mo dan Sie King Yan saling berpandangan begitu Cuyang mengucapkan angka ini. Mereka melihat ekspresi penegasan di mata satu sama lain. Dia benar. Harga pasar akhir dari barang-barang ini seharusnya adalah sebagai berikut. Bisa 10 juta naik turun Raja Neraka Cuyang memiliki penglihatan yang sangat tajam. Cuyang berpikir sejenak, Aku berjanji padamu. 20 lebih tinggi dari harga pasar. Oleh karena itu, aku akan memberimu 100 juta untuk ini. Dia mengeluarkan uang kertas emas senilai 100 juta saat dia mengatakan ini, dan langsung menyerahkannya kepada Sie dan Kiong. Tangan Sie dan Kiong terus gemetar, Saudara Cuyang, Kamu sudah cukup bersyukur karena telah memperpanjang batas waktu. Terlebih lagi, Klan Siku akan sangat malu berusaha denganmu lagi jika aku menjual barang ini kepadamu dengan harga ini. Tolong, Saudara Cuyang, simpanlah. Cuyang menjawab sambil tersenyum, Saudara Sie, Kamu juga tahu ini. Dan aku sudah memberitahumu bahwa seorang pria tidak pernah menarik kembali kata-katanya apakah Saudara Sie berpikir bahwa aku adalah pria jahat yang tidak hidup. Memenuhi janjinya. Wajah Sie dan Kiong dipenuhi dengan ekspresi tak berdaya. Dia kemudian melihat ke arah paman ketiganya. Sie dan Mo perlahan mengangguk dan berkata, Tuan Klan Muda tidak boleh menolak karena Saudara Cuyang memiliki pola pikir yang jujur. Akan ada banyak waktu untuk menunjukkan keramahan nanti. Sie dan Kiong memaksakan senyum dan berkata, Jadi, saya akan dengan senang hati menerimanya kalau begitu. Cuyang tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundaknya. Dia berpikir, bagaimana aku bisa membujukmu lebih jauh untuk menunjukkan kepadaku lebih banyak barang bagus jika aku tidak membiarkanmu mendapat untung dari awal. Dia berkata, Saudara Sie, tidak perlu bersikap sopan. Aku memiliki pola pikir tentang uang. Jadi, ini hanyalah sekumpulan angka dan tidak lebih. Itu tidak masalah bagi saya. Mata Sie King Mo dan Sie King Yan berbinar ketika mendengar kata-kata ini. Sie dan Kiong mengeluarkan perintah, dan memanggil beberapa orang untuk masuk. Dia memerintahkan mereka untuk membungkus barang-barang yang telah dipilih Cuyang, dan meminta mereka untuk dikirim ke kam klan Gu. Tempat ini cukup besar. Cuyang melihat gudang tempat logam langka ini disimpan. Lalu, dia berkata dengan malu-malu. Tentu saja. Sebagaimana mestinya? Sie King Mo menunjukkan ekspresi penuh kasih sayang. Dia kemudian berkata, Menteri Cuy, klan Sie kami telah menyimpan barang-barang ini selama bertahun-tahun. Kami dapat berkolaborasi lebih lanjut jika menteri tertarik. Mata Cuyang berbinar. Dan, dia menjawab dengan semangat tinggi, benarkah? Kalau begitu, aku ingin menjarah banyak hari ini. Hahaha. Keponakan Sie dan Kiong dan pamannya juga tertawa terbahak-bahak. Sie dan Kiong berkata, jika Menteri Cuyang melihat sesuatu. Dan menyukainya. Maka anggaplah itu milik Anda. Mereka berempat mulai tertawa terbahak-bahak. Semuanya sangat senang. Cuyang berpikir, saya berharap Anda akan memenuhi kata-kata Anda. Sepertinya saya akan kembali dengan membawa banyak harta karun dari perjalanan ini. Aku bilang aku akan menjarah. Apakah kamu benar-benar berpikir itu akan sesederhana itu? Sie King Mo berpikir, saya berharap kamu akan menepati kata-katamu. Apakah kamu pikir kamu akan menjarah kami? Kami malah akan merampas kantongmu. Menteri Cuy, silakan datang ke sini. Tolong Sie King Mo dengan sopan menarik Cuyang dan membawanya ke depan rak tebal. Menteri Cuy, lihat barang ini. Bagaimana pendapat Anda tentang barang ini? Sepertinya barang bagus mata Cuyang berbinar. Itu adalah bongkahan benda tidak biasa yang memiliki banyak lubang di permukaannya. Itu berkilau dan mengeluarkan cahaya dingin samar yang bisa membuat detak jantung siapapun berdebar kencang. Itu bukanlah emas atau batu. Itu hanya seukuran kepala seseorang, tapi sangat berat. Bahkan, rak besi itu sempat ditekan hingga raknya sedikit bengkok. Pedang sembilan kesengsaraan bersorak di dalam dantiannya. Faktanya, ia terbalik, dan berjungkir balik di dantiannya. Ini mengobarkan tegat Cuyang untuk mengambil item ini lebih jauh lagi. Benda ini adalah bongkahan besi meteor luar bumi. Ia juga dikenal sebagai 30 ribu kehidupan. Si E. King Mo tersenyum dan memperkenalkan lebih lanjut, benda ini datang terbang dari luar angkasa 300 tahun yang lalu, dan jatuh ke bumi. Gelombang kejutnya mempengaruhi seluruh pegunungan, dan membalikkannya. 30 ribu orang dalam radius sejauh 250 km kehilangan nyawa karena dampak gelombang kejutnya. Kemudian, si E. King Yan melanjutkan, dulu benda ini sebesar rumah. Benda itu menyala dan menyala seperti matahari. Setelah itu, kami mengirimkan orang-orang kami, dan meminta mereka menunggu hingga benda itu menjadi dingin. Lalu, mereka menghantam permukaan benda yang terbakar ini berulang kali dengan palu godam. Bongkahan besar ini terlihat dari dalamnya. Lihat lubang-lubang ini. Itu sebenarnya bekas luka bakar sejak saat itu. Besar Chu yang menyentuh barang itu. Kemudian, dia mengerahkan pergelangan tangannya, dan memegang 30 ribu nyawa ini di tangannya. Dia merasakan pergelangan tangannya ditekan dengan keras oleh beban benda ini. Namun, dia mendesak kekuatannya, dan berhasil menahannya dengan kuat. Kami tidak tahu benda apa ini. Tapi, ini berat, luar biasa, dan tiada taraf hanya potongan seukuran kepala orang ini yang beratnya lebih dari 2.500 kg. Sia dan Kiong melihat benda yang tidak biasa ini. Nama item ini sepertinya seperti gertakan yang dibuang begitu saja. Tapi, itu sangat solid. Faktanya, itu hampir tidak bisa dihancurkan. Klan Sia telah menyimpannya selama ini, tetapi mereka tidak tahu kegunaan barang ini. Cu yang datang ke sini saat ini. Jadi, hal pertama yang mereka pikirkan adalah menjual sampah ini padanya. Ini barang bagus aku mau ini Cu yang mengangguk puas. Saudara Sia, tolong beritahu saya harganya. Cu yang tidak tahu benda apa ini. Tapi, dia tahu satu hal. Itu bisa membuat pedang sembilan kesengsaraan bereaksi. Jadi, itu pasti hal yang bagus. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah pedang sembilan kesengsaraan bergerak dengan malas bahkan ketika ia melihat Star Iron, Nightmare Steel, dan item lainnya. Tapi, bongkahan besi meteorik luar angkasa ini berjungkir balik. Jadi, jelas sekali kalau benda ini sangat berharga. Sia dan Kiong melihat barang ini, dan berdiskusi dengan pamannya. Kemudian, dia berkata, Saudara Cu, kami tidak tahu apa gunanya benda ini. Jadi, kami tidak tahu harganya. Terlebih lagi, benda ini belum pernah muncul di pasaran. Jadi, tidak ada nilai pasar yang bisa dimiliki. Referensi dengan, begini. Bagaimana kalau 10 juta tael? Ketiga orang ini telah mendiskusikan harga barang tersebut. Dan, mereka memutuskan jumlahnya 10 juta tael. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tapi, jumlahnya juga tidak sedikit. Mereka ingin menunjukkan ketulusan Klan Sia. Namun, mereka juga tidak ingin mengalami kerugian. Kita harus tahu bahwa Klan Sia telah menghabiskan hingga 1 juta tael perak untuk tenaga dan sumber daya fisik untuk mengambil besi meteorik luar angkasa ini. Tapi, itu terjadi 300 tahun yang lalu. Baiklah jadi, itu kesepakatannya Cu yang dengan Lugas berkata, saya akan menambahkan 2 juta tael agar 20% lebih tinggi dari harga pasar. Dia dengan mudah mengeluarkan uang kertas emas untuk membayar barang itu. Raja neraka Cu sangat kaya saat ini. Dan, ini penjelasan yang sempurna untuk itu. Potongan ini jelas tidak bernilai hanya 10 juta tael. Bagaimanapun, itu telah membuat pedang 9 kesengsaraan jungkir balik. Jadi, Cu yang bahkan membayar 120 juta untuk mendapatkannya. Faktanya, Cu yang akan membelinya bahkan jika itu harus mengorbankan seluruh kekayaan bersihnya. Sia dan Kiong dan dua lainnya merasa lega. Kemudian, mereka tersenyum, saudara Cu sangat jujur dan terus terang. Orang ini benar-benar kaya, ah. Dia menghabiskan 12 juta dalam sekejap mata tanpa mengetahui apapun tentang hal ini. Sia dan Kiong menerima uang itu di tengah percakapan mereka. Dia kemudian memanggil beberapa orang untuk mengangkat barang itu dan membawanya keluar. Saya tidak perlu memperkenalkan hal ini di sini, kan? Sia dan Kiong tersenyum nakal sambil menunjuk pada sepotong barang langka berwarna merah muda. Baja awan merah barang bagus cahaya terang melintas di mata Cu yang. Ada sebagian besar item ini di Istana Kekaisaran Tandura. Yang ini juga sebesar yang itu. Ini benar-benar hal yang berharga. Bagaimana kalau 100 juta untuk yang ini? Kata Sia dan Kiong. Baiklah 100 juta plus 20 juta Cu yang segera menurutinya. Ini adalah bagian dari baja mimpi buruk. Kesepakatan sudah selesai. Ini adalah bagian dari besi sembilan neraka. Kesepakatan. Ini adalah bagian dari. Kesepakatan. Ini. Kesepakatan. Ini. Kesepakatan. Mereka berjalan melewati 13 atau 14 rak dengan cara ini. Rak-rak sudah mulai terlihat kosong seperti apapun. Faktanya, mereka tampak terpencil. Menteri Cu telah membeli semuanya segera. Dia seperti pemulung. Dia akan mengambil apa saja asalkan dirasa bermanfaat. Bagaimanapun, klan Sia telah mengatur barang-barang ini di sini. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi orang biasa. And, Transcending the Nine Heavens. Chapter 506 Cu yang menjanjikan. Cu yang telah mengeluarkan 800 juta hanya dalam waktu setengah jam. Dengan perkiraan kasar. Uang kertas emas terus menumpuk di dada Sia dan Kiong. Dan, dadanya terus membuncit. Sia dan Kiong, Sia King Mo, dan Sia King Yan menjadi semakin bersemangat. Dia orang yang sangat kaya dia tidak mengatakan tidak pada apapun, ah. Mereka bertiga paling tidak tertarik dengan apa yang akan dilakukan Cu yang dengan barang-barang ini. Benda-benda ini hanya bisa digunakan untuk menempa senjata tapi, menempa senjata dari benda-benda ini tidaklah mudah. Bentuk beberapa bahan ini tidak akan berubah meskipun kamu membuangnya ke dalam kawah gunung berapi. Tapi, Anda Raja Neraka cu membeli barang-barang ini. Artinya Anda hanya mengumpulkan barang pamer. Hanya monster tua tingkat Raja kelas 9 atau lebih tinggi dari 3 langit atas yang tahu cara menempa senjata dari benda-benda ini. Mereka mungkin mampu menempa senjata dari barang-barang ini. Tapi, orang seperti itu pastilah sangat berpengalaman dan berketerampilan tinggi. Dan, orang-orang seperti itu sungguh sulit dipahami. Jadi, siapa yang akan kamu temukan untuk memalsukan hal-hal ini untukmu? Juga, bisakah kamu menemukan orang seperti itu, Cu yang? Cu yang terus berjalan maju dengan semangat tinggi. Dia belum menjelajahi seluruh rumah harta karun rahasia klansie. Faktanya, masih ada setidaknya 100 rak yang belum dia lihat. Cu yang terus berjalan ke depan, dan terus melempar uang kertas emas di sepanjang jalan. Setelah itu, orang-orang klansie yang menunggu di luar akan masuk ke dalam untuk melaksanakan barang-barang tersebut. Gu Dusing telah mengatur agar orang-orang menerima barang-barang itu di kam klanggu. Dan, dia memasukkan barang-barang ini ke dalam tenda cuyang. Para pelayan klansie pada awalnya membawa barang-barang ini ke kam klanggu. Tapi, delapan seniman bela diri terhormat mulai membawa barang-barang itu segera setelahnya tidak ada cara lain karena rata-rata orang tidak bisa memindahkan beberapa barang berat itu. Rumah harta karun rahasia klansie setengah kosong. Dan, Cu yang tidak punya uang lagi. Cu yang telah membuang 5 miliar di rumah harta karun rahasia ini pada akhirnya bagaimanapun, klansie adalah kekuatan tirani dari tiga langit tengah. Dan, itu memiliki warisan berusia milenium. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki banyak koleksi barang. Cu yang ingin mengosongkan seluruh rumah harta karun sekaligus, tapi itu jelas tidak realistis. Namun, tidak memiliki uang bukanlah masalah bagi Cu yang karena dia punya banyak cara lain. Tuan muda sie, Cu yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memperhatikan bahwa dada sie dan kiong hampir penuh dan dia tidak dapat memegang uang kertas emas itu lagi. Apakah kakak Cu tidak punya uang lagi? Sie dan kiong tersenyum. Dia jelas merasakan masalah Cu yang. Itu benar. Aku punya satu hal. Tapi, aku tidak tahu apakah klansie akan tertarik padanya. Cu yang tersenyum lebar. Benda berharga apa yang dimiliki saudara Cu? Sie dan kiong terkeke dan berkata, Saudara Cu bahkan tidak perlu menunjukkan barang yang dimilikinya ini. Cukup beritahu kami jika Anda menyukai sesuatu. Dan, Anda dapat membayarnya nanti. Saya tahu bahwa saudara Cu dapat dipercaya. Omong kosong saya dapat dipercaya. Cu yang berpikir dalam hatinya, baru satu bulan saya tiba di tiga surga tengah. Dan, Anda sudah menganggap saya dapat dipercaya. Saya tidak tahu caranya. Aku punya sepotong kristal es diok misterius. Cu yang menatap tajam ke arah paman dan keponakannya, aku ingin menjualnya. Kristal es diok suanyang. Pikiran Sie dan kiong menjadi kosong. Dan, nota emas di dadanya bertebaran di lantai dengan suara suas hua. Mata Sie King Mo dan Sie King Yan juga keluar dari rongga mata mereka. Metode kultifasi klan Sie selalu sangat pendiam dan lembut. Faktanya, sikapnya dingin dan feminin. Oleh karena itu, benda tertinggi dan berharga yang dikenal sebagai kristal es diok misterius ini dapat meningkatkan metode kultifasi klan Sie secara signifikan. Selain itu, tidak akan ada kemungkinan rebound yang tidak disengaja jika mereka melatih keterampilan mereka sambil mengenakan kristal es diok misterius. Ini adalah hal yang klan Sie tidak dapat temukan selama lebih dari seribu tahun. Dan, mereka sudah lama merindukan hal ini. Lama sekali. Tepatnya itu adalah inti kristal. Chu yang samar-samar tersenyum, dan menambahkan lebih jauh. Inti kristal es diok misterius. Apakah kamu benar-benar memilikinya? Tolong, keluarkan. Aku ingin melihatnya kata-kata ini diucapkan. Tapi, kata-kata itu tidak diucapkan oleh paman manapun. Atau keponakan Sie dan Kiong sendiri. Kata-kata itu malah diucapkan oleh seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul di sana. Kumis dan janggutnya benar-benar putih. Dia tampak kurus dan layu. Faktanya, daging di sekujur tubuhnya hanya akan berbobot seperempat gram jika dipotong dan dimasukkan ke dalam mesin timbang. Orang tua ini tiba-tiba muncul di depan Chu yang. Terlebih lagi, matanya memancarkan cahaya kerinduan yang misterius. Leluhur. Sie dan Kiong terkejut. Orang tua yang baru saja tiba adalah leluhur klan Sie di dunia nyata. Sie Zikiyu sudah berusia 4 atau 500 tahun. Tingkat kultifasinya sangat tinggi bahkan Sie dan Kiong tidak tahu seberapa tinggi itu. Dia adalah pakar tingkat kaisar kelas 9. Dia telah mengamati kalian dengan indera ilahinya selama ini. Terlebih lagi, penampilannya membuatku menebak bahwa dia pasti telah terjebak dalam kemacetan selama lebih dari 100 tahun. Jadi, saya khawatir ini akan menjadi akhir masa hidupnya jika dia tidak mampu menembus level raja dalam beberapa dekade mendatang. Roh pedang dengan lembut berbicara dalam pikiran Chu yang, dan, dia benar-benar dapat membuat terobosan dengan bantuan Kristal S. Giyok Misterius. Tidak heran kamu setuju untuk mengajukan Kristal S. Giyok Misterius. Jadi, kamu bermaksud membidik orang tua ini? Jawab Chu yang dalam pikirannya. Dia sekarang mengerti mengapa roh pedang dengan tenang menyuruhnya untuk tidak khawatir. Roh pedang ingin menangkap ikan besar ini selama ini. Tentu saja. Roh pedang tertawa nakal. S. E. Z. Kiyu tidak memperhatikan S. E. dan Kiong dan pamannya. Matanya tertuju pada Chu yang... Suara aktivitas ini menarik perhatian para ahli tingkat tinggi klan S. E. Dan, semua pakar tingkat tinggi yang memperhatikannya muncul secara berurutan. Saya benar-benar memiliki inti dari Kristal S. Giyok Misterius. Namun, saya jelas menginginkan harga yang pantas untuk itu. Chu yang dengan malu-malu tersenyum dan berkata, Jika tidak, klan Tuan Muda Odu Siau juga mengundang saya ke perbendaharaan rahasia mereka untuk melihat harta yang mereka miliki. Pertama kamu keluarkan. Orang tua ini menjamin kamu bahwa kamu akan dibayar melebihi ekspektasi kamu jika kamu benar-benar memilikinya. S. E. Z. Kiyu tidak memperhatikan orang-orang klan S. E. yang memberi hormat. Dia hanya fokus pada Chu yang saat dia berbicara. Baiklah. Chu yang tahu bahwa akan menjadi kontraproduktif jika dia membuat orang-orang ini dalam ketegangan untuk waktu yang lama. Jadi, dia membalikkan telapak tangannya, dan inti Kristal S. Giyok Misterius seukuran kepalaan tangan muncul di tangannya. Tiba-tiba, aura dingin menyebar di rumah harta karun rahasia. Dingin sekali dan menyegarkan sehingga bisa membuat jiwa merasa tenang faktanya, hal itu bahkan bisa menenangkan seseorang, dan membuatnya kembali tenang terlepas dari betapa gelisahnya perasaannya. Lusinan penglihatan tertuju pada tangan Chu yang secara bersamaan. Bongkahan batu Giyok ini sebening air. Dan, itu memancarkan cahaya lembut. Tubuh S. E. Z. Kiyu agak menggigil saat dia menatapnya, ini dia benda ini sebenarnya itu benda ini adalah Kristal S. Giyok Misterius yang asli kalau aku tidak salah saya akan mampu menembus level raja jika saya memiliki ini. Selain itu, kualitas intrinsik, kekuatan bela diri, dan metode kultivasi seluruh klan S. E. akan maju dengan sangat cepat. Aku. Ini. Bolehkah aku melihat ini? S. E. Z. Kiyu menggosok tangannya. Chu yang sedikit tersenyum. Dia menyerahkan inti Kristal S. Giyok Misterius. Dia juga menghela nafas karena hatinya sangat tersentuh oleh hal ini. Klan S. E. adalah klan terkenal di tiga langit tengah tidak peduli sumber keuangan atau kekuatan militer apa yang dimilikinya. Klan ini dianggap sebagai salah satu klan tertinggi di tiga langit tengah. Tapi, yang membuatnya patut dipuji adalah didikan klan S. E. Pendidikan klan S. E. sangat ketat. Itu adalah yang terbaik di tiga langit tengah. Harta karun semacam ini bisa mempengaruhi nasib dan masa depan klan S. E. Jadi, reaksi semua orang S. E. klan saat melihat item ini di luar dugaan Chu yang. Dia telah merencanakan segalanya dengan baik sebelumnya. Dia bersiap untuk menekan kesadarannya jika terjadi sesuatu. Kemudian, dia akan memindahkan kesadarannya ke ruang sembilan kesengsaraan. Kesadarannya akan bertukar tempat dengan roh pedang sebagai hasilnya. Dan, roh pedang akan mengambil kendali atas tubuh Chu yang. Kemudian, kekuatan hebat dari pedang sembilan kesengsaraan akan dilepaskan secara keseluruhan. Dan, itu akan membantai semua orang penting di klan S. E. Chu yang bukan orang yang dermawan. Dan, dia juga tidak bodoh. Bagaimana dia bisa mengambil benda berharga seperti itu tanpa melakukan tindakan pencegahan. Orang-orang klan S. E. yang hadir di adegan ini jumlahnya tidak kurang dari 16 atau 17. Ekspresi keserakahan dan nafsu keinginan terlihat jelas di mata orang-orang ini. Dan, niat membunuh juga berkilauan di mata beberapa orang. Namun, ini hanya terjadi pada 5 atau 6 orang. Mayoritas orang yang berkumpul hanya terlihat terkejut dan terkejut. Mereka jelas serakah, tapi ekspresi mereka tidak menjijikan. Faktanya, mereka akan menjadi tidak normal jika hati mereka tidak menjadi serakah saat melihat benda yang begitu berharga. Hal ini membuat Chu yang memuji mereka di dalam hatinya. Roh pedang telah dengan jelas mengantisipasi reaksi orang-orang klan S. E. Persis seperti itulah yang dia analisis. Si E. Z. Kiyu memegang inti kristal S. Giyok misterius. Dan, dia merasa hal itu membuat meridiannya yang layu mendapatkan kembali aliran energinya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan menghargai ketenangannya kembali. Adik, kamu dengan gegabuh mengeluarkan harta yang begitu berharga. Apakah kamu tidak takut kalau orang tua ini akan mengambilnya? Atau mungkin membunuhmu karenanya? Kita harus mengambil risiko dalam hidup. Chu yang tersenyum hangat, saya ingin berteman. Jadi, pertama-tama saya harus menunjukkan ketulusan saya. Dan, saya akan mengatakan bahwa saya mengambil risiko dalam perjudian dan kalah jika saya dirugikan karena ini. Tapi, saya akan melakukannya menjadi teman yang dapat dipercaya dan diandalkan seumur hidup jika aku tidak dirugikan. Aku sama-sama takut untung dan rugi. Tapi, aku tidak punya pilihan lain selain bertaruh. Benar-benar-benar si Ezekiyu menatapnya dengan penuh perhatian untuk waktu yang lama. Lalu, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh dan berkata, semua orang harus sadar bahwa hal ini sangat penting bagi klan SIE kita. Orang-orang lain dari klan SIE menganggu ketika mereka mendengarkan instruksi leluhur. Adikku, klan SIE kami tidak akan mengecewakanmu karena kamu telah mengajukan hal ini. SIE Zikiyu berkata, orang tua ini mungkin juga memberi tahumu bahwa benda ini adalah harta paling berharga bagi kami dan, ini adalah kesempatan untuk mencapai kemajuan yang sangat pesat untuk klan SIE kami. Dia melihat sekeliling rumah harta karun rahasia dan berkata, rumah harta karun rahasia ini adalah milikmu semua yang ada di dalamnya. Adalah harga untuk inti kristal S. Giyok misteriusmu ini adalah harga untuk ketulusanmu. Kamu juga dapat mengambil item lain apapun yang mungkin diperoleh klan SIE saya di kemudian hari jika Anda mau kami tidak akan mengambil uang apapun dari Anda sebagai imbalannya. Dia dengan penuh inspirasi berbalik dan berkata, dan Kiong, apakah kamu mendengar ini? Ya, leluhur SIE dan Kiong dengan hormat mengangguk. Tunggu, tidakkah kamu berpikir kamu terlalu terburu-buru? Senior, kamu mungkin ingin memikirkannya dengan hati-hati. Chu yang terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapatkan komitmen sebesar itu sebagai imbalan atas kristal itu. Komitmen ini membuat Chu yang merasa gelisah di hatinya. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu kemukakan. Biarkan orang tua ini memberi tahumu. Kamu telah mengedepankan masa depan klan SIE SIE ZQ menjawab dengan ekspresi hormat di wajahnya, siapapun yang menunjukkan rasa hormat kepada klan SIE kami akan menerima 10 kali lipat rasa hormat sebagai balasannya dan, aku memotong kepala dari tubuh siapapun yang mencoba menyakiti satu jari pun di klan SIE kami. Aku mempunyai pendirian yang jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Lagi pula, apa yang telah kamu berikan kepada kami sangat berharga sehingga kami tidak punya apa-apa untuk ditukar. SIE ZQ melanjutkan, Sejujurnya, lelaki tua ini masih belum bisa memperkirakan nilai inti kristal S. Giyok Misterius ini. Sungguh tak ternilai harganya. Jadi begitu. Chu yang dengan sungguh-sungguh menjawab, Junior ini juga membutuhkan barang-barang di rumah hartamu. Jadi, saya akan dengan senang hati menerimanya. Tapi, saya pasti akan memberi Anda hadiah yang besar di masa depan. Ini adalah pertama kalinya Chu yang berkata, Saya pasti akan memberi Anda hadiah yang besar di masa depan. Ungkapan ini hanya akan menjadi kata-kata tanpa komitmen jika diucapkan oleh orang lain. Tapi, Chu yang telah mengucapkan kata-kata ini dalam kasus ini. Jadi, itu tidak kurang dari sebuah komitmen terlebih lagi, komitmen ini mengandung begitu banyak nilai yang bahkan klan SIE tidak dapat bayangkan. Klan SIE merasa bahwa mereka telah mendapatkan tawaran yang murah. Namun, Chu yang tahu bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Chu yang akan melakukan gayung bersambut jika klan SIE mencoba menipunya. Dan, dia tidak akan mempermasalahkannya jika itu yang terjadi. Faktanya, dia tidak akan mengalami tekanan mental sedikitpun. Namun, orang lain telah menunjukkan karakter yang begitu mulia. Jadi, sikap mereka telah menggerakkan hati Chu yang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membuat janji ini. Tapi, dia tidak membuat janji ini di saat yang panas. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 507 Bunga Jasper Asli. Kedua belah pihak merasa ramah satu sama lain setelah mengucapkan kata-kata seperti itu dalam situasi ini. Orang-orang SIE klan menjadi antusias secara berurutan, dan mengambil inisiatif untuk membantu Chu yang memindahkan barang-barangnya. Gu Dusing berdiri di luar. Dia bertanggung jawab menerima barang tersebut. Matanya hampir keluar saat dia membuka matanya lebar-lebar untuk menatap. Fuk, kakak sedang mengosongkan seluruh klan SIE. Dia melihat tumpukan besar barang di tenda Chu Yang. Bahkan, dia harus mendirikan dua tenda lagi untuk menyimpan barang-barang. Saudara Chu, bagaimana kamu bisa membawa begitu banyak barang? SIE dan Kiong menemani Chu Yang keluar dan berkata, Biarkan aku menyiapkan beberapa gerbong untukmu. Itu tidak perlu. Aku punya kemampuanku sendiri, jawab Chu Yang sambil tersenyum. SIE dan Kiong menyerahkan tumpukan uang kertas emas yang tebal itu kepadanya selama percakapan ini. Saudara Chu, tolong ambil ini kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Jawab Chu Yang dengan heran. Saudara Chu telah memberikan kekayaan besar kepada klan SIE kita. Nenek moyang kita dengan jelas menyatakan bahwa seluruh rumah harta karun akan digunakan untuk membeli inti kristal giyok es misterius milikmu. Maka, uang ini seharusnya menjadi milikmu kami tidak dapat menyimpannya. SIE dan Kiong menjawab dengan tegas. Chu Yang merasa tidak berdaya saat ini. Aku baik-baik saja dengan mengambil untung dengan mengorbankan orang lain, tapi aku tidak seharusnya mengambil keuntungan dari orang seperti itu, kan? SIE dan Kiong melihat Chu Yang merasa malu. Dan, dia tidak bisa menahan tawanya. Dia kemudian berkata, Saudara Chu, saya tahu bahwa hatimu merasa agak gelisah. Tapi, kamu menginginkan barang-barang ini karena kamu ingin menempah senjata, kan? Haha, aku sangat penasaran untuk menjadi jujur. Bisakah kamu benar-benar menempah senjata? Dan, apakah mungkin membuatkan senjata untukku juga jika kamu bisa? Dia menepuk bahu Chu Yang dan berkata, Selain itu, kita akan memiliki hubungan usaha yang panjang dan stabil di masa depan. Namun, Anda harus pergi ke Klan O sekarang. Dan, rumah harta rahasia mereka tidak lebih buruk dari milik kita. Jadi, kamu perlu mengambil banyak uang. Eh, Chu Yang merasakan kejutan di hatinya. Kemudian, dia menerima uang itu, dan menjawab dengan santai, Saya akan dengan senang hati menerima ini karena Saudara Si E bersikeras. Dia berpikir dalam hatinya, uang ini adalah bantuan dari Klan Si E. Dan, aku tidak akan membiarkannya sia-sia. Saudara Si E, bolehkah saya melihat senjata tersembunyi Anda yang terkenal? Bunga Jasper. Chu Yang bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Si E dan Kiong terkejut sesaat. Lalu, dia menjawab sambil tersenyum, kenapa tidak? Dia mengeluarkan senjatanya, dan menambahkan sambil menghela nafas, Sayangnya, bunga Jasperku belum sempurna. Oh. Chu Yang melihat dua hal seperti kelopak itu, dan berpikir dengan penuh perhatian. Ada alat di atasnya. Kelopak bunga tajam di sekitarnya mulai berputar dengan cepat saat disentuh dan ditanamkan kekuatan spiritual. Itu kemudian membentuk badai tak terkalahkan yang dapat menghancurkan musuh manapun yang berdiri di depanmu. Si E dan Kiong mendemonstrasikannya sejenak, dan berkata, Cara kerjanya seperti ini, tapi... Panduan rahasia yang saya dapatkan agak tidak lengkap. Kekuatannya saat ini tidak kecil. Namun, saya selalu merasa bahwa itu masih agak kurang karena aku tidak bisa menampilkan potensi sebenarnya. Itu bukan bunga Jasper. Ini adalah pisau bunga perebut jiwa di dunia nyata roh pedang berbicara dengan nada menghina dalam pikirannya. Apakah kamu tahu benda apa ini? Chu Yang bertanya pada roh pedang dengan rasa ingin tahu. Ini adalah senjata terkenal dari peri bunga perebut jiwa dari 20 ribu tahun yang lalu. Pedang perebut jiwa mampu membuat 10 ribu bunga menjadi tidak berwarna di dunia. Dan, jiwa musuh dibawa pergi di tengah hujan warna-warni yang cerah. Bunga dulunya merupakan senjata tersembunyi nomor 1 pada masanya namun, anak dari klan SIE ini telah salah mempraktikannya. Roh pedang mendengus, dan menambahkan lebih jauh, mengapa aku mengetahui hal ini? Itu karena senjata ini dikembangkan secara pribadi oleh ku untuk master ke-7 dari pedang 9 kesengsaraan. Dia menyiapkannya sebagai hadiah untuk selirnya untuk menyanjungnya. Peri bunga perebut jiwa itu adalah selir ke-6 orang itu. Apakah kamu sekarang mengerti bagaimana aku mengetahui hal ini? Cu yang terkejut, eh jadi, seperti ini. Apakah kamu masih memiliki barang ini? Roh pedang memutar matanya, apakah kamu mau? Kamu tidak bilang. Itu bisa diproduksi dalam sekejap. Namun, pisau bunga perebutan jiwa ini awalnya dibuat untuk seorang wanita. Anak laki-laki ini jelas seorang laki-laki. Aku khawatir tidak akan mudah baginya untuk membuat latihlah dengan sempurna, roh pedang memandang si E dan Kiong dan berkata. Itu masalahnya. Cu yang dengan tenang menjawab, bahkan feminin pun bisa berubah menjadi maskulin jika ada tekad dalam hati seseorang. Mata roh pedang berbinar saat dia berkata, bahkan feminin pun bisa diubah menjadi maskulin. Kata yang bagus. Kalau begitu, aku akan membantumu membantunya mencapai tujuannya. Entah dia berhasil atau tidak. Akankah sepenuhnya bergantung pada keberuntungannya. Si E dan Kiong melihat Cu yang memegang bunga jaspernya dengan termenung. Dia menganggap ini aneh. Jadi, dia bertanya, saudara Cu, apakah ada yang salah? Cu yang terbangun dari pikirannya yang termenung, dan menjawab, tidak, tidak ada yang salah. Saya hanya menemukan bunga jasper milik Anda ini agak familiar. Saya pernah mendapatkan dua item yang menyerupai bunga jasper Anda. Atau mungkin, mereka tidak sepenuhnya mirip. Apakah kamu serius? Mata Si E dan Kiong berbinar. Saudara Si E, tunggu di sini sebentar. Saya akan pergi dan menjemput mereka. Cu yang minta diri, dan menyelinap ke dalam tenda di mana dia akan menunggu beberapa saat sementara roh pedang akan membuat senjatanya. Cu yang kembali keluar tidak lama kemudian. Dia mengeluarkan sebuah benda yang terlihat seperti dua kuncup bunga dari dadanya di depan tatapan heran Si E dan Kiong dan berkata, Saudara Si E, tolong lihat ini. Si E dan Kiong tidak bisa menahan diri, dan segera mengambil alih. Dia melihatnya dari segala sudut. Kemudian, dia menekan alat yang terletak di bawahnya, dan kelopaknya tiba-tiba terbuka. Rasanya seperti mimpi seperti ilusi. Namun, tepi tiap kelopaknya berkedip tajam, dan tampak menakutkan. Sepertinya iblis sendiri telah keluar dari neraka dan mulai mengedipkan mata. Semakin Si E dan Kiong melihatnya. Semakin bersemangat dia mulai muncul. Faktanya, tangannya mulai gemetar segera setelah. Bunga Jasper ini bunga Jasper yang asli. Si E dan Kiong tanpa sadar meraih tangan Cuyang dan bertanya, Saudara Cuy, dari mana kamu mendapatkan barang ini? Aku mendapatkan ini. Dari makam kuno. Cuyang menjawab dengan susah payah, aku ingat membawa sepotong daun emas bersamanya. Metode latihan tertulis di atasnya. Namun, aku tidak melakukannya. Sangat menyukainya karena terlalu feminin untuk seleraku. Jadi, aku tidak mempraktikannya. Daun emas. Metode latihan terukir di atasnya. Si E dan Kiong hampir pingsan karena terlalu bersemangat. Berita ini mengejutkannya seperti sambaran petir dari langit cerah. Faktanya, dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saudara Si E, apakah kamu menyukainya? Cuyang berusaha bersikap sok. Dia punya niat untuk menyampaikannya kepadanya, tapi dia tetap harus mengikuti jalannya acara ini. Bagaimanapun juga, dia masih harus membuat cerita ini konsisten untuk membenarkan kebohongan ini. Seperti, aku menyukainya secerca harapan muncul di mata Si E dan Kiong, Saudara Cu, ini mungkin kesempatan terbesar. Dalam hidupku, ini, sudah selesai. Roh pedang telah mengukir metode latihan pada daun emas sekarang. Namun, kesibukan di menit-menit terakhir ini membuatnya sangat kelelahan. Suaranya terdengar di benak Cuyang, saya hanya bisa memberinya bagian pertama dari metode latihan. Kultivasinya saat ini tidak cukup untuk bagian selanjutnya. Dia mungkin akan kehilangan nyawanya dalam beberapa hari karena perebutan jiwa ini. Flower Blade jika dia mencoba untuk berlatih bagian kedua atau ketiga sekarang. Cuyang diam-diam mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan daun emas itu, Saudara Si E, lihat ini. Lihat apakah ada gunanya atau tidak. Dia belum selesai berbicara ketika dia menyadari bahwa Si E dan Kiong telah merebutnya dari tangannya. Dan saat ini sedang melihatnya dengan sikap lapar. Dia dengan tajam mendonga setelah waktu yang lama berlalu, dan menatap Cuyang dengan tatapan suram di matanya sehingga membuat Cuyang merinding. Dia kemudian tiba-tiba berteriak, dan bergegas memeluk Cuyang. Dia memeluk Cuyang begitu keras hingga hampir mencekiknya. Saudara Cuy, saudara Cuy, kamu. Kamu adalah pria paling mulia yang pernah saya lihat. Kamu yang terbaik Si E dan Kiong tampak meneteskan air mata. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dalam kegembiraan yang berlebihan. Ini bunga jasper terlengkap, dan metode latihan bunga jasper terlengkap ah. Eh, Cuyang berusaha melepaskan diri, bagus sekali semuanya sudah lengkap. Sekarang lepaskan aku dulu. Aku tidak akan melepaskannya. Si E dan Kiong hampir mulai melompat sambil tetap memeluk Cuyang. Raja neraka Cuy memutar matanya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ini bahkan tidak sesuai dengan citra elegannya yang biasa. Cuyang merasa malu. Dia entah bagaimana berhasil melepaskan diri. Lalu, dia menoleh untuk melihat sekeliling. Dia melihat orang-orang klan Si E sedang menatap mereka dengan tatapan aneh di mata mereka. Dia menggaruk kepalanya karena malu. Si E dan Kiong juga agak malu. Wajah tampannya telah memerah. Kak Chu. Maafkan aku. Aku sedikit terlalu bersemangat dan tidak bisa mengendalikan diri. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Chu yang menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia menggunakan tangan kanannya untuk menggosok bahunya secara diam-diam. Dia berkata dalam hatinya, dasar keparat. Kamu menjadi bersemangat dan memelukku begitu erat hingga bahuku hampir terkilir. Kakak Chu. Ini. Bolehkah aku menyimpan ini? Si E dan Kiong dengan erat menggenggam bunga jasper dan daun emas, dan dengan hati-hati menatap Chu yang dengan ekspresi agak khawatir di matanya. Ya, Chu yang menganggup. Si E dan Kiong terhibur sekali lagi. Dia bergegas maju untuk memeluk Chu yang, tapi entah bagaimana berhasil menahan diri kali ini. Dia akhirnya tidak kehilangan kendali diri. Namun, wajah tampannya sudah memerah. Chu yang mundur dua langkah, dan dengan waspada menatapnya. Jangan peluk aku. Sebaiknya kau tidak memelukku lagi. Atau aku tidak akan mampu menahannya kali ini. Si E dan Kiong kembali ke rumah sambil menari dengan gembira. Dan, dia berulang kali melantunkan dalam hatinya. Aku tidak boleh membiarkan dia kembali tanpa membuatnya mabuk. Aku harus membuatnya mabuk. Saudaraku Chu. Kamu akan merasa bahwa aku bukan tuan rumah yang baik jika aku tidak membuatmu mabuk. Dan, kamu akan merasa bahwa aku tidak menghiburmu dengan baik. Jadi, aku harus membuatmu mabuk. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa menunjukkan ketulusanku yang lebih besar padamu. Apakah orang ini kehilangan akal sehatnya atau apa? Jimo melihat penampilan Si E dan Kiong yang terlalu bersemangat, dan bertanya dengan bingung, apakah orang ini menerima dampak sebesar itu setelah Kakak Chu mengosongkan properti klannya. Hingga dia menjadi gila. Sepertinya begitu juga bagiku, Luo Kedi menatap wajahnya dalam-dalam. Dia memandang dengan sungguh-sungguh, dia menunjukkan gejala-gejala itu. Saya ingat penyakit ini disebut epilepsi. Dan, tampaknya Si E dan Kiong menderita kondisi ini. Kasihan sekali. Jimo mengangguk. Memang, Luo Kedi menganggukkan kepalanya, meskipun begitu, kondisinya tidak seburuk kondisi Kakak Kedua Gu. Aku juga berpikiran sama, Jimo merasa Luo Kedi telah mencuri pikiran itu di dalam hatinya. Kalian berdua tersesat Gu Dusing menjadi marah, dan menendang mereka satu demi satu. Ini jelas membuat mereka terbang. Klan Sia mengadakan jamuan makan malam itu. Semua ahli tingkat tinggi dari klan Sia hadir. Termasuk Sia Zikiyu meskipun dia telah sepenuhnya menghindari dunia, dan tidak berpraktisipasi dalam acara seperti itu selama lebih dari seratus tahun. Jadi, kehadirannya di sebuah jamuan makan belum pernah terjadi sebelumnya. Sia Zikiyu membuat pengumuman resmi tentang aliansi antara klan Sia dan Menteri Chu sebelum jamuan makan dimulai. Dia dengan jelas menunjukkan, Chu yang akan menjadi sekutu klan Sia yang tak tergantikan mulai sekarang tidak peduli apa yang terjadi. Klan Sia akan mendukung Chu yang tanpa syarat. Tidak peduli apa yang adil dan apa yang salah. Kita akan memiliki pendirian yang jelas, dan kita akan berdiri di samping Chu yang... Keputusan ini jelas agak gila. Namun, Sia Zikiyu tahu bahwa Chu yang layak mendapatkannya karena dia telah melihat bunga Jasper asli dan inti Kristal S. Giyok misterius. Oleh karena itu, persahabatan dengannya tidak sia-sia. Dia layak atas investasi waktu dan energi klan Sia dalam persahabatan. Gu Du Sing dan saudara-saudara lainnya menyadari hal ini. Klan Sia dari Tiga Langit Tengah telah menjadi pendukung tanpa syarat kami. Dapat dikatakan bahwa ini setara dengan langkah besar menuju tujuan Chu yang... Saudara-saudara ini tidak tahu bagaimana Chu yang melakukan ini. Namun, mereka merasa bahwa masa depan akan semakin cerah mulai saat ini. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 508 menantang seluruh klan sendirian. Ini adalah malam pesta. Sia dan Kiong hampir menjadi gila. Dan, dia terus memaksakan cangkir dan toples anggur pada Chu yang... Tujuan Sia dan Kiong jelas buat dia mabuk. Hanya dengan membuatnya mabuk akan menunjukkan ketulusanku, keramah tamahanku, rasa terima kasihku, dan niat baikku. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana pemikiran ini muncul di benaknya. Chu yang menyelesaikan putaran pertama minum setelah dia dipaksa melakukannya. Dia kemudian melihat Sia dan Kiong benar-benar mabuk. Matanya telah menyangkal kemabukannya. Bahkan, dia akan bergoyang tiga kali setelah mengambil satu langkah. Dan, dia mendatangi Chu yang dengan cara ini. Wajah cantiknya yang bisa membuat wanita manapun iri, memancarkan tatapan mabuk, ayo, ayo. Hik kakak Chu, hik minum lebih banyak. Dia terus-menerus cegukan. Tapi, aura kepahlawanannya belum berkurang. Jika kamu tidak minum. Tidak akan berhasil Sia dan Kiong berkata dengan suara keras, saya diam-diam telah membuat anggur berkualitas ini. Saya telah mencampurkan obat mabuk abadi di dalamnya. Jadi, itu akan menghambat kekuatan spiritual Anda. Dan, itu akan membuat Anda mabuk. Ayo, ayo. Minum dari cangkir ini. Minum dari mangkuk ini. Kosongkan toples ini. Bagaimana aku akan menunjukkan keramah tamahanku jika aku tidak membuatmu mabuk sampai mati? Chu yang terperangah. Apa yang baru saja dia katakan. Bagaimana aku menunjukkan keramah tamahanku jika aku tidak membuatmu mabuk sampai mati? Baiklah kalau begitu siapa yang takut padamu jika kamu ingin minum seperti itu. Chu yang menjadi antusias. Dia kemudian berdiri dan berteriak keras, Baik ayo minum, ayo minum aku akan menunjukkan kapasitas minumku kepada semua orang. Aku menantang seluruh klan SIE aku akan berhenti menyebut diriku peminum jika aku tidak bisa membuatmu cukup mabuk untuk mencapai keadaan di mana kamu pingsan. Kalimat ini benar-benar menghasut semua orang. Dan, anggota klan SIE menatapnya karena mereka marah. Apa yang baru saja ku dengar. Orang ini ingin menantang seluruh klan untuk mengikuti kompetisi minum. Buat dia mabuk sampai mati. Minumlah dia. Buat dia mabuk sampai mati. Semuanya bersama-sama. Berbarislah dalam kelompok pesta ini tidak akan berakhir sampai dia pingsan karena minum berlebihan. Mari kita mulai. Gu Du Sing, Dong Wu Sang, Ji Mo dan Luo Kedi mencoba menyelinap pergi saat Chu yang membuat pernyataan ini. Namun, beberapa lelaki tua tingkat kaisar yang memiliki ekspresi mabuk di wajah mereka menangkap beberapa anak muda ini. Semua orang sedang minum mengapa kamu tidak minum? Mengapa kamu tidak mencobanya? Kepala Ji Mo terjatuh ke atas meja dengan suara gedebuk tidak lama kemudian. Kepalanya kemudian meluncur ke bawah seperti lumpur. Setelah itu, tubuhnya tergelincir ke bawah meja seperti ular. Cara dia berbaring di tanah sungguh. Mulia, setelah beberapa saat, Luo Kedi dengan bodohnya menyenandungkan beberapa lagu daerah. Dia kemudian berteriak tiga kali berturut-turut, ahu-ahu-ahu. Setelah itu, dia terbanting ke tanah dengan suara gedebuk dan kehilangan kesadaran. Setelah beberapa saat, Dong Wu Sang tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia mengosongkan tiga toples sekaligus. Namun, Gu Du Sing tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya masuk ke bawah meja, dan mulai mendengkur. Gadis kecil yang lucu, Mo King Wu, mulai melompat-lompat sambil bergemerincing. Dan, dia terus-menerus berteriak kaget, Wow kakak Ji Mo pingsan. Wow kakak Choyote juga pingsan. Wow kakak Wu Sang juga mabuk. Wow kakak Du Sing mendengkur. Wow, kakak Cuyang masih minum. Hanya Cuyang yang tersisa sendirian. Jadi, para anggota klan-klan CIE merasa bersemangat karena mereka mulai berharap bisa segera memenangkan kompetisi. Klan CIE telah mengorbankan banyak guru demi anggur agar Gu Du Sing dan yang lainnya mabuk. Tapi, mereka masih memiliki keunggulan numerik. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, Raja Neraka Chu ini terlihat seperti Raja Pemabuk kenapa dia tidak pingsan setelah minum banyak. Raja Neraka Chu tampak mabuk dan hampir pingsan segera setelah pesta ini dimulai. Dan, dia sudah minum lebih banyak lagi sekarang. Tapi, dia masih dalam kondisi yang sama. Dia masih minum, dan sepertinya dia hampir pingsan. Berapa banyak yang dia minum? Bawakan lebih banyak anggur Menteri Chu berteriak. Bawakan lebih banyak anggur Menteri Chu berteriak lagi. Sialan tuangkan lebih banyak anggur ke dalam cangkirku orang-orang dari klan CIE berteriak. Ayo. Satu persatu. Jangan membuat keributan, Chu yang mengaturnya. Ayo, ayo. CIE dan Kiong, mari kita mulai darimu. Aku akan minum lebih banyak darimu dulu. Giliran selanjutnya adalah anak buahmu. Semuanya, pergilah ke sana dan berbaring setelah kalian benar-benar mabuk. Anggur keluar dari hidung dan mulut CIE dan Kiong dengan bang-bang-bang dari tiga toples. Dia bergumam, aku akan membuatmu mabuk sampai mati. Kemudian, dia pingsan dengan suara gedebuk. Kemudian, seorang pria lain datang. Chu yang minum tiga botol, dan mengalahkan pria itu juga. Orang-orang terus berdatangan, dan terus berjatuhan namun, Menteri Chu tidak menolak siapapun, dan terus mengosongkan cangkir anggur orang-orang klan CIE memiliki pemikiran dingin di dalam hati mereka, kapasitas minum yang dia miliki. Apakah dia bahkan manusia? Omong kosong dia sudah minum 15 hingga 20 liter anggur sekarang. Namun, kapasitas minum Menteri Chu pada kenyataannya tidak bagus. Dan, hal ini tidak disembunyikan dari orang-orang di pavilion Butian di negara Tandura. Dia hanya minum satu atau dua liter saat itu, dan akibatnya pingsan. Tapi, masalahnya dalam kasus ini adalah, Roh Pedang telah membuat tong anggur besar di ruang sembilan kesengsaraan. Dan, dia tak berdaya melihat cangkir demi cangkir dan toples anggur dituangkan ke dalam tong. Rasanya seperti Bima Sakti sendiri sedang dituangkan ke dalam tong anggur besar dari surga ke sembilan. Tong itu akan segera terisi. Oleh karena itu, dia membuat tong ekstra besar lainnya. Roh Pedang tertawa getir, bagaimana dia bisa mabuk jika dia minum seperti ini. Buat dia meminum anggur seluruh dunia, dan dia tetap tidak akan mabuk. Ini curang. Orang-orang klan SIE adalah peminum sejati. Di tengah malam, Menteri Chu berteriak, apakah masih ada yang tersisa? Apakah masih ada yang tersisa? Semua orang tergeletak di sana-sini. Satu-satunya pria yang belum mabuk adalah leluhur klan SIE-SIE ZQ. SIE ZQ tersenyum pahit, dan menyelinap pergi dalam diam. Saya sudah sangat tua. Saya tidak bisa mengikuti gerombolan anak-anak muda gila ini usahaku akan sia-sia meskipun aku mencoba berpraktisi pasi melawan anak muda ini. Para pelayan klan SIE diam karena takut. Namun, mereka memandang Raja Neraka Chu ini dengan rasa hormat di mata mereka. Omong kosong sulit dipercaya. Lusinan pria ini adalah peminum berat. Semuanya punya kapasitas minum yang gila-gilaan. Faktanya, mereka sangat baik sehingga mereka hampir kebal terhadap alkohol. Namun, semuanya telah dikalahkan hanya oleh satu anak laki-laki. Dan, dia masih berteriak-teriak. Saya belum pernah mendengar tentang pertunjukan aneh seperti itu ini bukan anggur biasa. Obat keracunan abadi tercampur di dalamnya. Anggur ini juga bisa memabukkan roh. Tampaknya sangat tidak biasa dan tidak dapat dibenarkan melihat seseorang semuda Chu yang dengan kapasitas minum seperti itu. Chu yang akhirnya berlutut setelah dia berteriak beberapa kali. Dia kemudian bergoyang beberapa saat, dan terjatuh dengan suara gedebuk. Namun, dia masih bergumam, bawakan lebih banyak anggur. Menteri Chu mabuk. Faktanya, dia sudah mabuk sejak meminum satu setengah liter wine. Tapi, sejauh ini dia belum pingsan karena kemauannya. Namun, pikirannya tiba-tiba menjadi rileks sejak dia menang. Dan, obat mabuk abadi akhirnya mengambil alih dirinya. Akibatnya, dia tidak dapat tetap dalam posisi berdiri. Roh pedang melihat keempat tong besar di ruang sembilan kesengsaraan. Masing-masing diisi dengan anggur yang begitu nikmat. Dia tidak bisa menahan tawa getir. Kapasitas setiap barel adalah 50 liter. Anak laki-laki ini minum begitu banyak, dan perutnya bahkan tidak membuncit seperti drum. Tidak bisakah orang-orang klan SIE melihatnya? Segalanya menjadi sangat kacau selama ini. Jadi, tidak ada yang punya waktu untuk melihat perut cuyang. Semua orang sibuk minum. Itu saja. Roh pedang menghela nafas. Dia membuat cangkir, dan meminum secangkir anggur karena penasaran. Akibatnya, dia mulai merasa pusing. Kemudian, dia bergoyang sebentar, dan mengumpat. Sial. Aku sudah merasa mabuk. Sialan. Roh pedang juga roboh. Obat keracunan abadi langsung mengenai pikirannya. Roh pedang adalah sisa jiwa aslinya. Jadi, dia menanggung beban anggur yang paling berat. Oleh karena itu, roh pedang yang mulia dihancurkan hanya dengan satu cangkir. Seluruh tempat kini dipenuhi suara dengkuran. Hari berikutnya, cuyang membuka matanya yang mengantuk. Dia menggelengkan kepalanya dua kali. Dia merasa sedikit pusing. Wawangian apa ini? Sebuah kepala kecil terjulur dari sisinya. Kakak cuyang, kamu sudah bangun, ah. Itu adalah Mo King Wu. Dia mengenakan gaun malam tipis. Dia keluar dari selimut seperti anak kucing. Dan, dia menatapnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. King Wu, kenapa kamu ada di sini? Cuyang menggelengkan kepalanya. Dia agak bingung, bagaimana kamu bisa naik ke tempat tidurku. Kamu mabuk kemarin malam. Dan, aku khawatir kamu akan merasa tidak enak badan. Jadi, aku tidur denganmu. Gadis kecil yang lucu itu menjadi terlihat malu-malu. Kakak cuy, kamu baik-baik saja. Kamu memegang pantatku, dan sekarang bengkak. Juga, ini tempat tidurku. Bukan milikmu. Hah. Cuyang terkesima. Dia tiba-tiba duduk. Kemudian, dia melihat bagian atas tubuhnya telanjang. Dia menjadi kaget. Dia buru-buru menoleh, dan bertanya pada Mo King Wu. Aku tidak melakukan apapun, kan? Dia mulai berdoa di dalam hatinya. Saya harap saya tidak melakukan dosa. King Wu masih sangat mudah. Melakukan apa? Mo King Wu membuka matanya lebar-lebar, dan menatapnya karena dia bingung, apa yang kamu bicarakan. Eh. Cuyang berkedip. Dia bingung. Bagaimana saya menjelaskannya? Apa yang tidak kamu lakukan? Mata besar Mo King Wu berkilauan karena dia penasaran. Aku. Aku tidak cukup minum. Cuyang dengan malu membuka matanya lebar-lebar. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul di benaknya. Jadi, dia berkata, jadi, saya haus, ah. Kamu kurang minum. Huh, kamu sangat bau tadi malam hingga tak tertahankan. Mo King Wu mengerutkan hidung kecilnya. Tunggu, aku akan pergi dan mengambilkanmu air. Dia berlari dengan telanjang kaki untuk membawa kantong air. Cuyang melihat ke tempat tidur, dan menghela nafas lega. Sepertinya aku tidak melakukan apapun tadi malam. Akhirnya saya merasa lega. Dia meminum air itu dengan suara teguk-gluk. Cuyang hendak berdiri dan mengenakan pakaian. Eh, Xiao Wu, kamu keluar dulu. Kakak Cuyang ingin memakai pakaian. Kalau begitu, pakailah. Gadis kecil yang lucu itu meletakkan telapak tangannya di pipinya. Kamu di sini. Jadi, itu memalukan. Cuyang merasa malu. Apa yang memalukan? Mo King Wu merasa kekhawatiran ini tidak perlu. Dia mengerutkan hidungnya, itu milikmu. Jadi, pakailah itu. Cuyang merasa tidak berdaya. Dia tiba-tiba teringat satu hal penting, siapa yang melepas bajuku tadi malam. Jelas, aku melakukannya. Jawab gadis kecil yang lucu itu dengan rasa pencapaian. Dia kemudian dengan bangga menambahkan, siapa lagi yang akan melakukannya jika bukan saya. Wajah menteri Cuyang memerah saat mendengar ini. Aku bahkan tidak ingat kapan aku ditelanjangi dan hanya tinggal mengenakan celana pendek ini. Mo King Wu menatap Cuyang dan terkikik, Kakak Cuyang, apakah kamu merasa malu? Cuyang tiba-tiba merasa malu saat melihat kemurnian di mata Mo King Wu. Ya ah, gadis kecil, kamu tidak mengerti apapun. Anda sepenuhnya mengabdi kepada saya, dan merawat saya. Mengapa saya harus malu? Hanya saja aku baru saja mempunyai pemikiran yang sangat kotor. Dia mengangkat selimutnya. Dia kemudian dengan tenang turun dari tempat tidur, dan berbicara sambil tersenyum, di mana pakaian ku. Mo King Wu menutup hidungnya dengan tangannya dan melarikan diri, Kakak Cuyang. Aku harus mengatakan bahwa aku hampir mati karena bau kakimu tadi malam. Dan, kamu telah mengangkat selimut ini sekarang, ini, ini. Kok kakimu bisa bau sekali? Menteri Cuyang hanya mengenakan celana pendek berdiri tercengang seperti ayam kayu. Beberapa saat berlalu sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan tangisan aneh di benaknya, sial aku sangat mabuk tadi malam sampai aku lupa mencuci kakiku. Cuyang membereskan, dan keluar dari tenda. Mo King Wu dengan cepat melangkah ke dalam tenda. Dia kemudian mengambil selimut itu, dan membawanya keluar untuk dijemur di bawah sinar matahari. Seutas tali dijepit di antara dua pohon. Mo King Wu berusaha sekuat tenaga, dan dengan mahir memasang selimut di tali. Dia melihat ke kiri dan ke kanan untuk melihat apakah ada orang di sekitarnya. Kemudian, dia diam-diam mendekatkan hidung kecilnya ke selimut, dan mengendusnya. Akibatnya, dia mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Astaga bau sekali! N. Transcending the Nine Heavens Chapter 509 menerobos di saat yang sama. Chu yang tidak bisa membantu tetapi menjadi linglung saat dia melihat siluet kecil dan halus yang sibuk. Dia sepertinya telah kembali ke kehidupan sebelumnya. Mereka akan bangun dari tempat tidur bersama setiap pagi di kehidupan sebelumnya. Dan, hal pertama yang dilakukan Mo King Wu adalah mengeringkan selimut di bawah sinar matahari. Mo King Wu akan merasakan sakit kepala pada hari berawan dan hujan ketika tidak ada sinar matahari. Namun, dia akan mengendus selimut itu setiap kali dia menjemurnya di bawah sinar matahari. Kemudian, dia akan tersenyum lembut dan mengeluh, ya ampun, bau sekali. Saat ini, Chu yang sedang menyaksikan Mo King Wu mengeringkan selimut di bawah sinar matahari, dan melakukan hal-hal seperti yang biasa dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Dan, ini tiba-tiba membuat hatinya terasa hangat. King Wu, kamu yang terbaik. Memilikimu dalam hidupku sungguh menyenangkan. Sinar matahari yang indah terpancar di wajahnya saat dia tersenyum cerah. Matanya dipenuhi kebahagiaan. Gu Du Xing dan yang lainnya masuk ke tenda sambil mengerang saat ini. Tapi, mereka juga bisa merasakan kehangatan ini. Jadi, mereka mau tidak mau berdiri diam di satu sisi karena takut mengganggu Chu Yang dan Mo King Wu. Mereka takut akan mengganggu perdamaian ini. Cahaya misterius tiba-tiba muncul di benak Ji Mo saat dia melihat ini. Dan, dia menjadi pucat karena khawatir. Dia tiba-tiba menjerit aneh. Dia membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya, dan buru-buru mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya. Luo Kedi bertanya, apa yang terjadi? Tidak. Tidak ada apa-apa. Tuan kedua Ji merasa pusing dan pusing. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dua kali. Setelah itu, dia mengangkat tangannya, dan menamparkan dirinya sendiri dua kali dengan pukulan. Dia kemudian mengumpat, kamu sakit sekali, Ji Mo otakmu dipenuhi pikiran-pikiran kotor. Ada apa? Gu Du Xing dan Dong Wu Sang juga berkumpul dengan rasa ingin tahu. Dan sebagai hasilnya, keempat kepala ini berkerumun. Aku hanya berpikir secara acak, Ji Mo merasa agak canggung. Mereka bertiga menjadi semakin penasaran, pemikiran acak macam apa. Aku sedang berpikir. Ji Mo berbisik, kakak sepertinya tidak tertarik pada wanita lain. Apakah dia menyukai Wu kecil? Yah, ini sepertinya tidak masuk akal. Kakak tidak mungkin menjadi binatang buah seperti itu. Kan? Apa yang kalian katakan? Ji Mo bersiap menerima pukulan setelah dia selesai. Dia sudah siap kalau orang lain akan mengejek dan memarahinya. Faktanya, dia yakin mereka akan mengeroyoknya. Namun, dia tidak menyangka Gu Du Xing dan Dong Wu Sang akan mengelus dagu mereka dengan serius. Beberapa saat berlalu, dan keduanya saling memandang. Mereka kemudian berbisik serempak secara kebetulan, mungkin, sedikit binatang. Menurutku. Kemudian, mereka melihat Cu yang berdiri di sana dan tersenyum bodoh. Setelah itu, mereka melihat tubuh mungil Mo Qing Wu. Kemudian, mereka kembali membuka mulut dan berkata, benar-benar binatang buas, ah. Ji Mo juga kaget. Dia berbicara dengan tergagap, apakah kamu juga berpikir begitu? Keduanya mengangguk menjawab, itu mungkin, ah. Luo Kedi juga terkejut. Dan, dia juga berbicara dengan terbata-bata setelah beberapa saat, apakah kita, apakah kita harus memanggil gadis kecil ini sebagai adik ipar di masa depan? Pertama, mari kita tunggu dan lihat sekarang, jawab Gu Du Xing dengan nada yang dalam. Kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu, Dong Wu Sang merenung. Menurutku juga begitu. Ji Mo membuka lebar matanya. Luo Kedi berteriak kegirangan. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu Gu Du Xing berkata dengan sungguh-sungguh, tidak seorang pun boleh membicarakannya mengerti. Benar Luo Kedi dengan bersemangat berkata, mari kita amati sebentar, mari kita amati dari pinggir lapangan dan mencari tahu mengapa kakak bermain-main dengan gadis kecil ini. Dan, kita juga perlu mencari tahu mengapa dia menculiknya. Dan, mengapa? Si E dan Kiong menghampiri Cu yang dengan kulit pucat saat ini. Mulutnya masih berbau anggur. Dia berkata, kakak Cu. Kakak Cu, kamu tidak manusiawi. Aku masih sakit kepala. Eh, kakak, apa yang terjadi tadi malam? Ji Mo dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar tak percaya. Si E dan Kiong merasa ingin menangis ketika dia menjelaskan. Dia mengalahkan kita semua dalam kompetisi minum kemarin. Keempat bersaudara itu menjadi terkejut, dan memandang Cu Yang. Tiba-tiba, Luo Kedi menghela nafas dan berkata, ini aneh sekali, ah. Seluruh klan Sia tersingkir dalam kompetisi tadi malam semua kabut klan Sia telah masuk ke kamar mereka, dan belum keluar pagi ini. Mereka malu. Lagi pula, seluruh klan telah dikalahkan hanya oleh satu orang. Dia telah membuat mereka semua tengkurap. Bagaimana mereka bisa menanggung rasa malu ini? Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Si E dan Kiong adalah tuan muda klan Sia. Jadi, semua orang memikirkan hal yang sama, kamu mendapat manfaat terbesar dari hubungan ini di antara kami semua siapa yang akan menanggung malu kami semua jika Anda tidak melakukannya. Oleh karena itu, Sia dan Kiong tanpa malu-malu datang. Saudara Sia, kamu bangun pagi-pagi sekali. Sinar matahari menyinari wajah Cu Yang. Dia tampak sangat segar. Dia berdiri di depan Sia dan Kiong dengan sikap tenang dan tenang. Ini di luar dugaanku. Wajah Sia dan Kiong menjadi merah. Dia bisa mencium bau mulutnya sendiri karena dia terus-menerus mengeluarkan bau minuman keras. Dia melihat tubuh Cu Yang yang rapi dan rapi. Ini jelas sangat memalukan dan janggal baginya. Perbedaan antara keduanya adalah jarak kutub. Mereka kembali memulai perjalanannya pada sore hari. Sebaliknya, Sia dan Kiong harus membuat persiapan untuk metode latihan baru. Kuncinya adalah pertama-tama mengenal jiwa yang merampas bilah bunga. Oleh karena itu, dia tidak ikut bersama mereka meskipun dia enggan berpisah dengan mereka. Orang tua dari klan Sia juga dengan malu-malu datang untuk menemui Cu Yang dan yang lainnya. Semua orang merasa malu saat melihat Cu Yang. Semua orang telah memutuskan dalam hati mereka, saya tidak akan pernah berduel minum anggur dengan orang ini di masa depan aku akan lari saat aku melihatnya jika masalahnya menyangkut minum. Mereka sangat patah hati. Para master klan Sia kemudian melihat saat Cu Yang dan yang lainnya mempercepat perjalanan mereka dengan 500 kg besi bintang di punggung mereka. Dan, wajah mereka dipenuhi tatapan berat dan termenung melihat pemandangan ini. Mereka telah mendapatkan inti dari kristal S. Giyok Misterius. Jadi, bisa dikatakan klan Sia akan memasuki fase perkembangan pesat. Tapi, pasti ada beberapa batasan. Inti ini jelas merupakan harta paling berharga tapi, seseorang tidak bisa menjadi seorang ahli jika dia tidak memiliki kemauan dan ketekunan. Cu Yang, Gu Du Sing, dan yang lainnya telah memberi pelajaran penting kepada orang-orang klan Sia melalui tindakan praktis mereka. Apakah kita akan melakukan latihan fisik sekeras itu sesering mungkin saat melakukan perjalanan jika kita berada di tempat mereka di masa muda kita? Kami akan bergegas saja, itu saja. Dan Kiong, kamu harus bekerja keras. Si Ezi Kiyu dengan lembut menghela nafas saat dia melihat bayangan tim Cu yang memudar di kejauhan. Kemudian, dia berkata dengan berat, ini disebut berlatih seni bela diri dapat dikatakan bahwa caramu berlatih seni bela diri tidak ada bandingannya. Wajah Sia dan Kiong dipenuhi rasa malu saat dia menjawab, benar. Dia dengan tegas memutuskan dalam hatinya, aku tidak akan ketinggalan dari kalian. Seorang pakar dari klan Sia tiba-tiba berteriak kaget, Eh, kenapa mereka memulai perjalanan mereka dengan tangan kosong? Bagaimana dengan barang yang mereka ambil kemarin? Semua orang tiba-tiba terbangun karena ini. Mereka kemudian melihat ke tempat di mana klan Gu mendirikan kemah mereka. Namun, mereka melihat bahwa tempat itu kosong. Faktanya, tidak ada apa-apa di sana. Semua orang menghirup udara dingin. Apa yang mereka lakukan dengan semua itu? Chu Yang dan yang lainnya menempuh jarak 250 km dalam satu bentangan. Langit sudah mulai dipenuhi cahaya bintang sekarang. Jadi, mereka berhenti dan mendirikan kemah. Chu Yang mulai mengedarkan kekuatan bela dirinya pada malam yang sama. Bahan-bahan tempat itu telah ditumpuk di dalam ruang sembilan kesengsaraan. Ujung pedang sangat senang karena mulai memakannya dalam biruk pikuk. Chu Yang memeriksa bahan obat yang dikirimkan oleh klan Sia. Dia sekarang memiliki tumpukan yang sangat besar. Benda-benda itu tidak terlalu berharga. Tapi, harta karun tersebut memiliki kemampuan yang bagus. Selain itu, jumlahnya tinggi. Roh pedang duduk merenung saat dia melihat titik pedang menyerap benda-benda ini. Namun, roh pedang tidak berani lengah. Roh pedang percaya bahwa ujung pedang itu seperti pencuri kecil yang tidak bisa dilindungi dengan mudah. Ujung pedang akan menyerap segalanya jika tidak dilindungi dengan benar. Chu Yang merasa kemacetannya telah hilang saat malam tiba. Jadi, dia ingin memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan terobosan. Namun, dia bukan satu-satunya. Gu Du Sing dan yang lainnya juga memiliki perasaan yang sama. Hal utama adalah mereka mempercepat perjalanan sambil membawa beban berat, dan telah menggunakan seluruh kekuatan mereka selama delapan hari berturut-turut. Mereka kemudian mengambil istirahat satu hari untuk bersantai di klan Si E ketika mereka sudah terbiasa dengan pelatihan ini. Dan, istirahat satu hari ini sangatlah penting. Hasil dari pelatihan yang mereka lakukan telah terwujud setelah relaksasi menyeluruh dan, keseluruhan energi roh yang terpendam itu tiba-tiba meledak dan disalurkan ke meridian mereka seperti sungai yang menyatu ke lautan. Sepuluh pakar tingkat raja dari klan Gu melihat energi roh yang melayang di atas kepala Cuyang dan yang lainnya. Dan, energi roh menjadi semakin ganas. Faktanya, mereka segera mengambil bentuk pusaran air di atas kepala mereka. Saat itu sunyi, dan sudah larut malam. Energi roh berkumpul menuju sisi ini seperti sungai yang menyatu menjadi lautan, dan mengeluarkan suara siulan. Energi roh di area ini secara bertahap menjadi begitu kental sehingga seseorang dengan tingkat kultivasi rendah tidak akan bisa bernapas di area ini. Energi roh terus berkumpul, dan terus membentuk awan yang semakin tebal. Mereka terus berkumpul. Satu, dua, tiga, empat, lima. Desis pakar tingkat raja dari klan Gu menghirup udara dingin. Mulut dan matanya menjadi bengkok tak percaya, lima orang akan segera menerobos pada saat yang sama terlebih lagi, mereka semua adalah pakar tingkat raja ini. Ini. Ini seperti ilusi. Dia tidak perlu mengatakan ini. Pakar tingkat raja lainnya telah mengetahui situasinya sekarang. Salah satu pakar tingkat raja tingkat tinggi berseru dengan suara lembut, diam setiap orang harus berpencar untuk membuat formasi penjagaan untuk melindungi mereka kita tidak bisa membiarkan sedikitpun gangguan pada latihan mereka saat ini. Sepuluh orang itu segera berpencar ke segala arah. Mereka kemudian mulai mengawasi semua sisi dalam cahaya redup malam dengan kewaspadaan di mata mereka. Namun, kegembiraan yang mereka rasakan di dalam hati mereka menjadi semakin kuat dan meluap-luap. Faktanya, seolah-olah laut dan sungai sedang terbalik di dalam hati mereka. Lima anak muda mereka akan menerobos pada saat yang sama saudara-saudara seperti itu. Pada usia seperti itu. Memiliki kekuatan seperti itu. Akhirnya, energi roh tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan di tengah kelompok angin puyuh ini. Kemudian, mereka tiba-tiba berpencar dengan ganas. Setelah itu, mereka kembali berkumpul. Kemudian, mereka turun ke bawah secara spiral, dan mengeluarkan suara siulan. Energi roh ini menjadi sangat padat pada saat ini sehingga menjadi terlihat, dan mulai memancarkan warna hijau muda. Hawa Gu Dusing menghela nafas panjang, dan perlahan berdiri. Dia membuka matanya, dan menyerangkan dua sinar cahaya setajam pedang dari matanya. Dia kebetulan melihat pakar tingkat raja dari klan Gu yang berada tepat di seberangnya. Akibatnya, pakar tingkat raja merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Sepertinya kedua pedang itu tiba-tiba sampai di depan tenggorokannya. Dan, dia merasa akan teriris jika dia melakukan kontak dengan mereka. Jadi, dia tidak berani bergerak. Raja pedang kelas 3. Gu Dusing tidak bisa menahan perasaan gembira di dalam hatinya, saya akhirnya berhasil menerobos. Dia kemudian memandang empat orang lainnya dengan penuh perhatian. Terobosan kedua adalah terobosan Dong Wu Sang. Energi roh di atas kepala Dong Wu Sang meresap ke dalam meridiannya ketika dia menerobos. Dan, energi pedang menyebar keluar dari tubuhnya, dan menyebar ke seluruh. Energi pedang menembus udara, dan mengeluarkan suara retak. Seolah-olah mereka memiliki substansi tersendiri. Raja Saber kelas 3, Dong Wu Sang berdiri. Dia dan Gu Dusing masing-masing pergi ke sisi kiri dan kanan, dan membuat formasi pelindung untuk saudara-saudara mereka. Itu seperti skenario mimpi bagi pakar tingkat raja dari klan Gu. Mereka baru saja menyaksikan Raja Pedang dan Raja Pedang menerobos pada saat yang bersamaan sangatlah tidak biasa melihat hal seperti itu di dunia. Luo Kedi dan Jimo juga segera berdiri setelahnya. Mereka juga membuat terobosan. Namun, pusaran air terbesar masih tersisa di udara. Dan, itu masih terus berputar tanpa henti. Energi roh terus-menerus mengalir dari segala arah, dan bergerak menuju Cuyang seperti ngengat terbang ke api. Tanaman dalam radius beberapa ribu kaki telah mengering dengan sangat cepat sehingga proses layunya dapat dilihat dengan mata telanjang. Jumlah energi roh yang dibutuhkan Cuyang untuk menerobos sungguh mengerikan. Gu Dusing dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Dan, mereka melihat ekspresi teror muncul di mata satu sama lain. N. Transcending the Nine Heavens Chapter 510 Terobosan Menjadi Raja Pedang Kelas 4 Perlahan-lahan, pusaran energi roh yang mengerikan terbentuk di langit. Pusaran air raksasa dapat terlihat dengan jelas saat perlahan-lahan bergejolak. Gu Dusing dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bentuk dan warna pusaran air ini. Mereka saling memandang dengan cemas. Mereka perlahan mundur, dan berhenti 200 kaki jauhnya. Mereka berdiri di sana dan menunggu untuk melihat dari jauh. Energi roh dari segala arah mengalir deras, dan bercampur dengan pusaran air ini. Faktanya, energi roh mulai tampak seperti asap hijau yang melayang di langit. Namun, semakin banyak energi roh yang masuk ke pusaran air seperti ngengat terbang ke dalam api. Rotasi pusaran air perlahan semakin cepat. Ia mulai bergerak lambat, dan akhirnya bertambah cepat. Pusaran air itu berangsur-angsur berbentuk corong raksasa dengan dasar runcing. Dan, ujung runcing di bagian bawah mendekati titik tengah kepala cuyang. Energi roh berkumpul seperti asap dari segala arah. Sulit untuk bernapas dalam jarak 50 km. Aku takut untuk mengatakan bahwa ini seperti terobosan tingkat raja, pakar tingkat raja dari klan Gu memandang ke arah cuyang dengan ekspresi kaget saat dia tetap duduk di tengah semua ini. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah tak percaya, fenomena seperti ini hanya bisa dilihat dalam terobosan tingkat raja. Tapi, pusaran terobosan tingkat raja telah muncul dalam terobosan tingkat raja. Ini, ini, apakah aku memimpikannya semua ini? Sepuluh pakar tingkat raja menjadi pucat. Dampak dari terobosan Gu Du Sing dan yang lainnya lebih kuat dibandingkan dengan terobosan tingkat raja biasa. Terobosan pedang dan raja pedang dari Gu Du Sing dan Dong Wu Sang masing-masing memiliki dampak yang menakutkan. Tapi, yang ini sungguh aneh. Orang-orang ini bersumpah bersaudara. Betapa buruknya jika bakat luar biasa dari saudara-saudara ini matang sepenuhnya. Gu Du Sing dan yang lainnya saling memandang dengan takjub dampak terobosan tingkat raja. Semua orang menyaksikan kecepatan putaran pusaran air menjadi begitu kuat hingga mulai mengeluarkan suara siulan yang memekakkan telinga. Faktanya, warna seluruh pusaran air telah berubah menjadi hijau tua sekarang. Tiba-tiba berhenti sejenak. Kemudian, ia mulai berputar ke arah sebaliknya. Lalu, tiba-tiba ia mulai bergerak ke bawah akibatnya. Ujung runcing corong yang berputar dengan kecepatan tiada taraf menghilang ke tengah kepala Cu Yang. Tubuh Cu Yang memancarkan suara ledakan yang dahsyat. Dan, setiap helai jubah Cu Yang terkoyak-koyak sebagai hasilnya. Mao Qing Wu berdiri jauh. Namun, dia merasa ada aliran udara yang menerpa dirinya. Mulut dan hidungnya tersumbat. Dia mengulurkan tangannya dengan panik, dan merasa bahwa dia telah meraih sesuatu. Kemudian, dia membuka matanya, dan melihat ke arah tangannya. Dia kemudian menyadari bahwa benda yang dia ambil adalah jubah hitam Cu Yang yang sudah robek. Sehelai rambut hitam panjang berkibar tanpa tergesa-gesa di balik jubah hitam yang robek ini. Seperti yang dipikirkan siapapun. Bagaimana mungkin ada wanita berambut panjang dalam pakaian Cu Yang. Terlebih lagi, sepertinya jubah hitam itu telah dijahit dengan hati-hati. Ini jelas berarti dia tidak ingin menyembunyikannya dari orang lain. Apa yang terjadi? Aura terobosan perlahan menyebar di udara. Energi pedang yang cepat dan ganas tersebar ke segala arah. Kemudian, pancaran warna hijau menghilang tanpa bekas. Raja pedang kelas 3. Sekali lagi itu merupakan terobosan raja pedang. Sepuluh pakar tingkat raja dari klan Gu memandang dengan takjub. Terobosan raja pedang semacam itu merupakan peristiwa langka bahkan dalam kurun waktu satu dekade. Namun, tiga di antaranya terjadi sekaligus hari ini. Dia membuat terobosan Jimo berteriak kegirangan. Dia hendak bergegas menuju Cu Yang dan merayakannya. Tapi, dia dihentikan oleh Dong Wu Sang, jangan bergerak. Semua orang menemukan anomali. Cu Yang telah membuat terobosan, tapi dia masih duduk di tempat yang sama. Dia tidak bergerak. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya ditutupi aura padat. Dan, auranya masih belum hilang. Sebaliknya, aura yang sangat besar masih berputar di sekelilingnya. Tampaknya energi roh kembali mulai berputar perlahan di udara. Apakah ini pembentukan pusaran air baru lagi? Semua orang menatap kosong. Apa ini? Saya belum pernah melihat fenomena aneh seperti ini. Pusaran air mulai membesar. Dan, jangkauannya mulai semakin luas. Faktanya, energi roh dari tempat yang lebih tinggi datang dari tempat yang lebih jauh kali ini. Gelombang demi gelombang energi roh mulai mengalir menuju pusaran air seiring berjalannya waktu. Dan, ia kembali berkumpul di pusaran air yang baru terbentuk seperti ngengat terbang ke dalam nyala api. Tanaman di sekitarnya mulai layu dengan suara bergerak. Faktanya, mereka semua kehilangan vitalitasnya dalam hitungan detik. Pusaran air itu perlahan membesar. Asap hijau lembut dari energi roh kembali tampak semakin padat. Namun, jangkauannya dua kali lebih luas dari sebelumnya. Apakah dia akan menerobos lagi? Apakah dia akan melakukan ini dua kali berturut-turut? Ekser tingkat raja tertua dari klan Gu berteriak ketakutan. Tapi, sepertinya dia sedang mengumpat. Dan, jari-jarinya gemetar saat dia memegangi sehelai janggutnya. Semua orang menjadi bodoh, ini terlalu. Tak terbayangkan, bukan. Terobosan. Membuat terobosan yang mulus sekalipun sama saja dengan berkah surga. Dan pria ini melakukan ini untuk kedua kalinya berturut-turut. Apakah kamu tidak lelah? Anda mungkin tidak lelah. Tapi, apakah meridian Anda mampu menanggungnya? Kemudian, ahli ini merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya sepertinya bereaksi. Sepertinya ia hendak berpisah dari tubuhnya dan terbang menjauh. Tampaknya ia ditarik ke dalam pusaran energi roh. Mundur. Cepat. Teriak Gudu Singh. Semua orang buru-buru mundur. Dong Wu Sang meraih Mo King Wu, dan mundur sejauh 500 kaki. Energi roh berputar seiring dengan pusaran air di langit. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin besar dan akhirnya berbentuk corong. Kemudian, ia datang dengan derasnya. Energi roh mengeluarkan suara ledakan sekali lagi. Tapi, kali ini lebih intens dari sebelumnya. Faktanya, pakar tingkat raja hampir terjatuh ke tanah karena keterkejutannya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Cuyang. Sepertinya mereka sedang merayakan kelahiran Raja Pedang. Mereka terbang ke atas dan ke bawah. Seolah-olah mereka memotong udara menjadi beberapa bagian. Cuyang dengan lembut menghela nafas lega. Dia lalu menggerakkan lehernya. Itu mengeluarkan suara gertakan. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Terobosannya akhirnya berakhir dengan. Beberapa pakar tingkat raja menjadi tercengang ketika mereka melihat kejeniusan ini. Mereka akhirnya menghela nafas lega. Itu terlalu mengejutkan. Seorang pakar tingkat raja dari klan Gu agak ingin menangis tetapi tidak meneteskan air mata. Dia mengulurkan salah satu tangannya ke arah orang tuanya di sisinya. Lalu, dia mengulurkan tangannya yang lain. Dia menekuk ketiga jarinya. Dia memasang ekspresi bingung di wajahnya saat dia menggoyangkan jarinya. Apa? Ria lainnya bingung. 7 tahun. Pakar tingkat raja dari klan Gu merasa bingung. Dia tercengang. Dia mengguncang tujuh jari yang tegak. Aku butuh tujuh tahun untuk naik level dari kelas tiga ke kelas empat. Tujuh tahun? Ah dan, aku masih pakar tingkat raja biasa. Coba lihat pada orang ini. Coba lihat dia. Dia naik level dari kelas tiga ke kelas empat hanya dalam. Tujuh tarikan napas. Aku. Aku. Kupikir hidupku tidak ada artinya. Persetan. Dia menengadah ke langit, dan menghela nafas panjang. Pipinya berlinang air mata, perbedaan ini akan membuat lelaki tua ini merasa rajin seumur hidup. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Sembilan pakar tingkat raja lainnya terdiam. Tubuh telanjang Cu yang telah berdiri. Dia merentangkan tangannya, dan mengeluarkan jubah hitam entah dari mana. Kemudian benda itu menutupi tubuhnya seolah-olah itu adalah awan hitam. Lalu, dia menarik dan mencengkeram ikat pinggangnya. Dan, dia mendapatkan kembali penampilan anggunnya sebagai hasilnya. Dia tersenyum sambil berjalan menuju Gu Du Sing, Ji Mo, dan yang lainnya. Lalu, dia mengulurkan satu jarinya. Gu Du Sing dan Dong Wu Sang memaksakan senyum. Luo Kedi dan Ji Mo tampak sedih. Seratus pound. Arti dari satu jari ini jelas, sekarang, saya satu tingkat di atas kalian. Oleh karena itu, seratus pound akan ditambahkan di atas seribu pound anda um, dengan kata lain. Aku akan membuatmu berlari sambil membawa beban seberat seribu seratus pound di punggungmu mulai besok dan seterusnya. Kakak, itu mengejutkan Ji Mo mengerang, saya belum pernah melihat kemampuan terobosan seperti itu. Anda pernah menerobos dari prajurit bela diri ke master bela diri. Anda telah melompati beberapa level sekaligus pada saat itu. Kemudian, anda telah menerobos dari master bela diri ke yang terhormat seniman bela diri, dan kamu sekali lagi melompati beberapa level sekaligus. Dan, sekarang kamu adalah pakar tingkat raja. Bagaimana kamu melakukan ini? Apakah kamu bahkan manusia? Cu yang mengulurkan tangannya, dan menjawab tanpa daya, aku punya caraku sendiri. Jangan bilang padaku bahwa kamu khawatir akan tertimpa beban yang begitu kecil. Wajah Dong Wu Sang berkedut. Dia mendengus dan berkata, bukankah itu hanya tambahan seratus pound? Ji Mo, apakah kamu burung yang mengoceh? Aku mengangkat beban enam ratus pound lebih banyak daripada kalian, dan aku tetap tidak merengek. Bagaimana bisa? Luo Kedi melompat. Dia merasa bersalah dan berkata, pedangmu hanya berbobot lima ratus tujuh puluh pound, oke. Sekelompok penjahat pakar tingkat raja dari klan Gu yang tercengang itu memandangi lima orang aneh ini. Dia kemudian menoleh, dan berbicara dengan nada sedih, orang tua ini juga akan mulai berlatih. Orang tua ini juga akan membawa beban seberat seribu pound di punggungnya mulai besok dan seterusnya. Sepuluh pakar tingkat raja menghela nafas dan berjalan pergi. Namun, punggung mereka terlihat bengkok dan langkah kaki mereka tidak stabil. Tidak banyak yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi, tidak ada salahnya berlatih dan berlatih, bukan. Cu yang berkata, Dusing, kamu latih Jimo. Usang dan Coyote, kalian datang dan serang aku bersama-sama. Pipi Jimo langsung berlinang air mata, kenapa aku harus dilatih. Gu Dusing memperlihatkan seringai jahat. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya, dan bergegas menyerang. Namun, Lou Kedi sangat bersemangat. Jadi, dia menyingsingkan lengan bajunya untuk bertempur, kakak. Ahuh, biarkan adikmu memberimu pelajaran. Dia memberi isyarat dengan matanya. Lalu, dia dan Dong Wu Sang mendekati Cu yang dari sisi kiri dan kanan. Cahaya pedang muncul dalam sekejap. Dan, energi pedang menyebar kemana-mana. Cu yang tertawa terbahak-bahak. Ayo dia menarik pedangnya saat jubah belakangnya berkibar di udara. Kemudian, kelompok yang terdiri dari tiga orang ini mulai berkelahi. Lou Kedi segera menyesali tindakan ini. Dan, ini karena Cu yang tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Hanya satu pedang yang menekan dua pria Dong Wu Sang bisa mentolerirnya sampai batas tertentu karena pedangnya sangat berat. Faktanya, Cu yang hanya menghindarinya. Namun, Lou Kedi menemui kemunduran besar karena dia diserang oleh tebasan pedang yang acak dan kacau. Bahkan, dia juga sesekali ditendang. Dan, dia akan dikirim terbang di langit seperti bola karet setiap kali ini terjadi. Kelima orang ini baru saja membuat terobosan. Jadi, semua orang mendapat wawasan baru. Mereka tidak seimbang. Tapi, pertarungan ini masih menyenangkan untuk dilihat. Kedua kelompok yang sebelumnya mereka bagi kemudian digabung menjadi satu. Jadi, pertarungan mereka menjadi kacau balau. Semuanya akan bertarung satu lawan satu dalam satu waktu. Mereka kemudian akan bertarung dua lawan tiga pada saat berikutnya. Dan, terkadang mereka bahkan bertarung satu lawan empat. Keterampilan bertarung yang ditampilkan semua orang dalam pertarungan ini sangat mahir. Dan, saudara-saudara ini terus-menerus mendapatkan pengalaman bertempur. Jadi, mereka terus-menerus mendapatkan ide dan wawasan baru sebagai hasilnya. Chu Yang, Dong Wu Sang, dan Gu Du Sing bergabung melawan tim lemah Jimo dan Luo Kedi di kemudian hari, dan menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Jimo dan Luo Kedi jelas berteriak saat mereka dipukuli. Mereka jelas-jelas telah didorong ke dalam situasi yang sangat tertekan. Ketiganya memiliki gagasan yang sama, Jimo dan Luo Kedi adalah yang terlemah di antara kami berlima. Oleh karena itu, kita harus menekan mereka. Itu akan membuat mereka mengejar ketinggalan secepat mungkin. Jimo dan Luo Kedi jelas menyadari gagasan ini. Jadi, mereka mengertakkan gigi dan terus mendukung satu sama lain. Mereka akan berteriak dan mengumpat karena mereka ditindas. Tapi, sebagai hasilnya, mereka juga mendapat inspirasi dan menyerang dengan kekuatan penuh. Pertarungan ini berlangsung hingga matahari terbit dari timur. Jimo dan Luo Kedi melampaui keterbatasan mereka selama perjuangan sengit ini. Hal ini membuat Chuyang dan yang lainnya tercengang. Sepertinya kedua orang ini menjadi sangat galak. N Terima kasih. Terima kasih.